Gurun Tandus di koridor Heavens Beyond. Mouji dan Suai Guo sedang menyendiri. Jauh di bawah tanah, terdapat susunan pertahanan Mouji yang melindunginya. Bahkan susunan penyembunyian dan susunan penyembunyian roh adalah susunan abadi kelas tujuh. Mouji bahkan tidak peduli jika ada orang yang mencarinya. Sebenarnya, Mouji pasti akan datang mencarinya. Dia telah membunuh tiga kaisar abadi dari Serikat Burumi Fei. Akan aneh jika Serikat Burumi Fei tidak datang mencarinya. Tidak perlu membicarakan tentang Serikat Burumi Fei. Bahkan para ahli lain dari alam semesta surga akan datang mencarinya. Di koridor surga, dia telah menyapu bersih begitu banyak kristal hijau dan gunung-gunung berbagai ramuan abadi kelas atas. Di dunia yang rakus ini di mana yang kuat berkuasa, akan aneh jika tidak ada yang ingin merebut kristal hijau dan ramuan abadi miliknya. Alasan mengapa Mouji tidak peduli adalah karena dia yakin tidak akan ada seorang pun yang mampu mencari hingga puluhan ribu meter di bawah tanah di Gurun Tandus itu. Gurun Tandus itu dipenuhi dengan energi mematikan yang tak berujung yang melahap fondasi Dao seseorang. Saat energi mematikan ini terkumpul, keadaan akan semakin buruk semakin dalam seseorang melangkah. Tidak ada keinginan spiritual seseorang yang mampu mencapai puluhan ribu meter di bawah tanah. Jika dia tidak memiliki saluran detoksifikasi, dia juga tidak akan mampu. Di tempat seperti ini, kemauan spiritual yang dapat mencapai puluhan ribu meter di bawah tanah sudah akan dianggap sebagai kahlian di antara para pakar. Terlebih lagi, seseorang tidak bisa mencari terlalu lama di tempat seperti Gurun Tandus. Jika terlalu lama, bahkan fondasi Dao seseorang akan terkikis. Adapun energi mematikan yang dilahap Suai Guo, itu hanya setetes air di lautan di Padang Gurun Koridor Surga Luar yang tak terbatas ini. Itu tidak akan mempengaruhi kultifasi terpencil Mouji sama sekali. Kecuali jika seseorang memiliki saluran detoksifikasi yang sama dengannya dan tidak takut dengan energi mematikan yang merusak fondasi Dao seseorang. Ordo Religius West River, tempat terkenal di Cosmos Age Jika ada tempat di Cosmos Age di mana seseorang bisa membunuh secara terbuka, itu adalah Ordo Keagamaan West River. Dalam Ordo Religius West River, Anda dapat menghunus pedang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Siapapun yang menang akan hidup. Ordo Religius Sungai Barat tidak terkenal karena mampu membunuh secara terbuka. Yang pertama adalah kepala Ordo-Ordo Religius Sungai Barat, An Suecheng. Banyak orang memanggilnya An Suecheng. Orang ini hanya berada di tahap Kaisar Abadi tingkat menengah. Namun, jika seseorang harus menemukan 10 ahli paling kejam di Cosmos Age, dia pasti salah satunya. Begitu niat membunuhnya terpicu, bahkan seorang Kaisar Agung tidak akan mampu bertahan hidup di hadapannya. Yang kedua adalah Harta Karun Ajaib Nomor 1 milik West River Religius Order, Sky Chapturing Net. Selama Sky Chapturing Net digunakan, tidak ada yang bisa lolos. Tak peduli teknik melarikan diri macam apa yang kau miliki, tak peduli seberapa kuat metode melarikan dirimu, begitu jaring langit menyeluruh digunakan, kau hanya bisa menunggu kematian. Jaring luotian merupakan simbol dari Ordo Religius West River. Siapapun dapat meminjam jaring ini. Selama Anda memiliki latar belakang dan kristal hijau, Anda akan memenuhi syarat untuk meminjam jaring luotian dari Ordo Religius West River. Tentu saja, orang biasa tidak akan mampu membelinya karena meminjam jaring surga yang meliputi akan menghabiskan 100 ribu kristal hijau sehari. Selain itu, deposit sebesar jumlah tertentu juga diperlukan. An Sui Cheng tidak pernah khawatir bahwa seseorang akan meminjam jaring langit yang menyelimuti dan tidak mengembalikannya. Itu karena jaring langit yang menyelimuti tidak dapat disempurnakan. Begitu disempurnakan, An Sui Cheng akan segera merasakannya dan akan segera mengambilnya. Jika ada yang berani memurnikan jaring langit menyeluruh, maka langkah selanjutnya adalah penghancuran kekuatan yang meminjam jaring langit menyeluruh. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa An Sui Cheng sendiri adalah seorang ahli yang dapat menyapu bersih kaisar-kaisar agung. Di Ordo Agama Sungai Barat, para ahli sama lazimnya dengan awan. Dengan penambahan jaring langit yang menyeluruh, kekuatan apapun akan dimusnahkan. Saat Jin Yu, Jin Yiren dan Jin Fei Cheng meninggalkan barisan, niat membunuh yang tajam menyerbu ke arah mereka. Meskipun Jin Yiren menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beradaptasi di luar angkasa, dia tetap merasa tidak nyaman. Ada apa? Seorang wanita dengan tatapan tajam menghalangi jalan Jin Yu dan kawan-kawan. Jin Yu hanya tahu bahwa Ordo Agama Sungai Barat memiliki jaring surga yang menyeluruh yang dapat dipinjam. Namun, dia tidak tahu prosedur peminjamannya. Kini setelah terhalang, dia hanya bisa membentuk segel kedap suara dan mengepalkan tinjunya, aku ingin meminjam jaring langit yang menyelubungi. Silakan pergi dan kembali lagi dalam waktu setengah bulan. Jaring langit yang menyelimuti telah dipinjam oleh seseorang. Itu hanya akan dikembalikan setelah setengah bulan, wanita itu menatap Jin Yu dan berkata dengan tenang. Hati Jin Yu mencelos. Tatapannya tertuju pada Jin Fei Cheng. Jin Fei Cheng menganggupkan kepalanya dan mereka bertiga bergegas meninggalkan pesanan. Kami tidak akan meminjam lagi. Kami akan pergi ke koridor surga sekarang, saat mereka meninggalkan pesanan, Jin Yu berkata dengan cemas. Mereka bertiga mengerti bahwa mereka bertiga bukanlah satu-satunya yang ingin menangkap Kaisar Pil tingkat delapan ini. Sekalipun orang lain tidak tahu bahwa Mouji memiliki kristal api induk primal tingkat puncak, hasil panen Mouji di alun-alun kota Heavens Beyond sudah cukup untuk membuat mata semua orang memerah. Jika mereka dapat menebak bahwa Mouji mempunyai sesuatu yang baik pada dirinya, orang lain tentu juga akan dapat menebaknya. Setelah mencapai tahap penghormatan abadi, Mouji mulai menyempurnakan Kitab Luo. Baru saat itulah ia menyadari bahwa luasnya Kitab Luo tidak hanya terbatas pada efek pertahanannya. Pengaruh yang lebih besar dari Kitab Luo adalah pencerahannya terhadap Tao, dan penyempurnaannya terhadap teknik dan seni sakral. Kitab Luo berisi seluk beluk Yin dan Yang, dan aliran balik lima elemen. Setiap halaman Kitab Luo memiliki metode kultivasi meridiannya. Dia sebenarnya dapat menemukan beberapa jejaknya di Kitab Luo. Setelah halaman pertama Kitab Luo mencapai 81 segel, tidak peduli bagaimana Mouji mencoba memurnikannya, kecepatannya seperti siput. Mouji tahu bahwa kekuatannya terbatas. Daripada membuang-buang waktu untuk menyempurnakan lebih banyak segel, lebih baik ia menyempurnakan halaman-halaman Kitab Luo yang tersisa. Saat segel Kitab Luo disempurnakan oleh Mouji, segala macam aura Tao ditangkap oleh Mouji. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu menyimpulkan dao arainya, dao arainya sudah diam-diam meningkat. Lima elemen, sembilan istana, waktu, ruang. Saat halaman ke-6 Kitab Luo mencapai segel ke-81, Mouji tiba-tiba mengangkat tangannya. Pada saat ini, segel spasial asli menjadi lebih jelas. Pemahamannya terhadap ruang telah mencapai tingkat baru. Pada saat ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa Murong Siang Yu mampu berkultivasi begitu cepat di dunia yang hancur. Dia telah menggunakan Kitab Luo untuk membangun terowongan waktu. Di ruang ini, waktu akan membentuk ketidaksesuaian dengan waktu di dunia luar. Ini adalah jenis hukum baru. Hukum ini bukan milik hukum langit dan bumi. Hukum ini milik hukum yang diringkas dalam Kitab Luo. Berkultivasi dalam hukum ini selama beberapa tahun mungkin tidak akan terasa seperti setahun di dunia luar. Mouji menggelengkan kepalanya. Dia juga mengerti mengapa Murong Siang Yu begitu putus asa untuk menemukan semua Kitab Luo. Meskipun Kitab Luo ini dapat mempercepat kultivasinya di terowongan waktu, Kitab Luo yang belum lengkap dan fakta bahwa Murong Siang Yu belum menyempurnakan lima halaman Kitab Luo, menyebabkan fondasi daonya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, Murong Siang Yu mungkin akan terjatuh ke jalan setan. Ini adalah pengejaran buta akan kecepatan kultivasi. Dia benar-benar lupa tentang fondasi daonya sendiri. Mouji menghela nafas. Jika itu dia, dia pasti tidak akan menggunakan terowongan waktu yang tidak lengkap seperti itu untuk mempercepat kultivasinya. Dia akan menggunakan Kitab Luo untuk mendapatkan wawasan tentang seni sakralnya, dan menyempurnakan teknik kultivasinya. Jika Murong Siang Yu dapat menyadari hal ini, itu tidak akan terlambat. Selama dia menggunakan Kitab Luo untuk menyempurnakan teknik kultivasinya dan seni sakral, prestasinya di masa depan tidak akan bisa diremehkan. Kalau tidak, dia hanya bisa menjadi orang yang berada di jalur iblis. Tidak peduli seberapa cepat kultivasinya, dia tidak akan bisa mencapai puncaknya. Selain itu, enam halaman Kitab Luo juga dapat membentuk ruang pertahanan yang kuat. Murong Siang Yu ingin menggunakan Kitab Luo untuk membuat seni sakral ofensif. Namun, Mouji langsung membuangnya. Bahkan jika dia ingin menggunakan Kitab Luo untuk membuat seni sakral ofensif, dia akan terlebih dahulu mengumpulkan Kitab Luo yang lengkap. Enam halaman Kitab Luo memberi Mouji perasaan seluas lautan. Begitu semua tiga belas halaman dikumpulkan. Mouji menghela nafas. Tidak heran mengapa Murong Siang Yu begitu tidak berperasaan. Dia bahkan ingin mengambil kembali apa yang telah diberikannya. Jika seluruh tiga belas halaman Kitab Luo dikumpulkan, seberapa dahsyatkah jadinya? Mouji menyimpan beberapa lembar Kitab Luo. Dia tidak menyentuh pedang Kun Wu untuk sementara waktu. Dia mulai menyimpulkan seni sakralnya sendiri. Sampai saat ini, seni sakral Mouji yang terkuat adalah roda kehidupan dan kematian. Roda kehidupan dan kematiannya memiliki kelemahan besar. Jika digunakan terhadap seorang ahli, roda itu dapat dengan mudah menimbulkan serangan balik dari energi mematikan. Kedua, roda kehidupan dan kematian hanya memiliki kehidupan dan kematian. Seni sakral ini terlalu ekstrim. Menurut Daofana Mouji, semakin ekstrim suatu gerakan, semakin kuat gerakan tersebut. Jika bukan karena saluran vitalitasnya, roda kehidupan dan kematiannya akan menjadi sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Mouji melambaikan tangannya, sebuah roda kehidupan dan kematian yang ilusi muncul di depannya. Di depan roda kehidupan dan kematian, tidak ada jalan lain. Mouji memejamkan matanya. Seluruh keinginannya meresap ke dalam roda kehidupan dan kematian. Pada saat ini, saluran wahyu daunnya mulai beredar dengan cepat. Menyempurnakan roda kehidupan dan kematian jelas tidak seperti menyempurnakan kitab Luo. Hanya butuh waktu. Jika dia tidak berhati-hati, roda kehidupan dan kematian akan menjadi bumerang dan menyebabkan jiwanya hancur. Segel tangan Mouji terus-menerus mengembun menjadi berbagai jejak. Roda kehidupan dan kematian terus berubah. Energi kematian dan kekuatan hidup di udara juga terus beredar tanpa henti. Setelah beberapa saat, Mouji tiba-tiba tersentak. Dia dapat dengan jelas merasakan energi kematian di sekitarnya tersapu oleh roda kehidupan dan kematian. Spiritualitas dao roda kehidupan dan kematian berubah dengan cepat. Energi kematian menjadi lebih jelas dan kekuatan hidup berada di bawah kendali Mouji. Mouji membuka matanya dan menatap roda kehidupan dan kematian dengan kaget. Sebelumnya, ketika dia menggunakan roda kehidupan dan kematian, roda itu hanya memiliki kehidupan dan kematian yang ekstrim. Dia tidak dapat mengendalikan keduanya. Namun sekarang, roda kehidupan dan kematiannya memiliki kekuatan hidup tambahan yang dapat dikendalikannya. Alasannya adalah karena roda kehidupan dan kematian dapat melahap energi kematian di sekitarnya. Di ruang ini, tidak banyak hal lain selain energi kematian yang menggerogoti fondasi dao seseorang. Saat roda kehidupan dan kematian melahap lebih banyak energi kematian, roda kehidupan dan kematian tampak menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Seni sakral yang bisa dibudidayakan. Mau Uji menghirup udara dingin. Dalam kesan dan indranya, hanya makhluk hidup yang mempunyai kemungkinan untuk bercocok tanam. Seni sakral diciptakan. Seni tersebut merupakan gabungan dari spiritualitas dao dan energi unsur. Seni tersebut dapat dikendalikan oleh keinginan spiritual. Hanya ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat dan wawasannya menjadi lebih dalam, maka kekuatan benda-benda ini pun meningkat. Namun sekarang, seni sakralnya benar-benar dapat menyerap energi mematikan untuk meningkatkan kekuatannya. Jika ini bukan kultivasi, lalu apa? Jika seni sakral dapat dikembangkan, itu berarti seni sakral ini akan mengembangkan spiritualitas cepat atau lambat. Mau Uji tanpa sadar menggigil. Dia buru-buru membuka tangannya dan jejak roda energi mematikan dikirim keluar. Kontrol yang jelas kembali kepikiran Mau Uji. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa roda kehidupan dan kematiannya tidak lagi memiliki satu kehidupan dan satu kematian. Sebaliknya, dia bisa menggunakan roda kehidupan dan kematian untuk mengunci pihak lain. Kekuatan hidup itu miliknya. Huff! Mau Uji menurunkan tangannya. Dia masih merasa ada yang tidak beres. 782 Terlepas dari apakah itu aneh atau tidak, Mau Uji tahu bahwa roda kehidupan dan kematian telah mengalami perubahan kualitatif. Mengesampingkan fakta bahwa seni sakral ini dapat menyerap aura kematian untuk meningkatkan kekuatannya, roda kehidupan dan kematiannya bukan lagi situasi hidup dan mati. Roda kehidupan dan kematian mungkin tidak dapat membunuh lawan yang terlalu kuat, tetapi dapat melahap vitalitas lawan. Ada yang tidak beres. Mau Uji tiba-tiba teringat sesuatu. Awalnya, dia tidak berniat untuk terus meniru roda kehidupan dan kematian, jadi dia mengeluarkan roda kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, segel roda muncul, dan ruang antara hidup dan mati pun berubah. Karena tidak ada lawan, roda kehidupan dan kematian menghilang dengan sangat cepat. Mau Uji dapat merasakan bahwa roda kehidupan dan kematian telah tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, Mau Uji benar-benar khawatir. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa roda kehidupan dan kematian tidak hanya dapat melahap energi kematian, tetapi juga dapat mengubah kekuatan hidup yang dilahapnya menjadi energi kematian untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk terus menerus menggunakan roda kehidupan dan kematian pada seseorang, orang itu akan terbunuh tidak peduli seberapa kuat dia. Hal ini karena setiap kali roda kehidupan dan kematian digunakan, kekuatan hidup lawan akan dilahap oleh roda kehidupan dan kematian dan berubah menjadi kikematian. Kikematian ini akan memperkuat roda kehidupan dan kematian. Ini adalah kebalikan dari penggunaan kemampuan ilahi biasa secara berulang-ulang, yang mana kekuatannya akan melemah. Meskipun ini hanya teori, karena lawan yang kuat tidak akan mengizinkannya untuk terus menggunakan roda kehidupan dan kematian. Demikian pula, ia tidak memiliki cukup kemauan spiritual untuk terus menggunakan roda kehidupan dan kematian. Mouji masih merasa bahwa seni sakralnya telah berpindah dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Mouji dapat dianggap sebagai leluhur pendiri daofana abadi, jadi dia lebih menyadari betapa mengerikannya seni sakral ini. Setelah kemampuan ilahi ini matang sampai batas tertentu, bukan tidak mungkin baginya untuk melahap tuannya. Bagaimanapun, roda kehidupan dan kematiannya masih belum dapat memengaruhinya. Mouji memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian tentang roda kehidupan dan kematian. Sebagai gantinya, ia mulai menyimpulkan seni sakral tombaknya. Half Moon Weighted Halbert miliknya sekarang memiliki empat seni sakral yang semuanya telah dipahaminya. Mereka adalah gurun besar, sungai berliku, dan matahari terbenam yang dipahaminya selama pertarungannya dengan Jin Yiren, serta jurang sisa yang dipahaminya di jurang surgawi dewa. Seni suci gurun besar terlalu sederhana. Meskipun merupakan seni suci dengan efek area, Mouji tahu bahwa seni suci ini masih kurang dalam menghadapi musuh yang kuat. Namun, dengan bantuan permaisuri Wenlan, seni suci sungai berliku menjadi salah satu kartu trufnya. Mouji belum pernah menyempurnakan seni suci matahari terbenam miliknya. Seni suci ini adalah seni suci tipe niat terkuat milik Mouji. Alasan mengapa seni suci gurun besar itu sederhana adalah karena pada awalnya itu adalah seni suci tingkat niat. Apa yang dia tunjukkan sekarang hanyalah kondensasi cahaya tombak. Setelah menyempurnakan sebagian besar dari enam halaman kitab luo, dao arai milik Mouji tidak lagi sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggabungkan dao arai miliknya dengan gurun besar miliknya. Di depan mata Mouji, sebuah gurun besar mini muncul. Setelah gurun besar ini terbentuk, ia langsung mengembun menjadi bendera arai yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun masing-masing susunan bendera cahaya tombak ini berada pada level yang sangat rendah, ketika susunan bendera yang tak terhitung jumlahnya itu menyatu, orang-orang biasa tidak akan dapat melarikan diri dari gurun. Di dalam gurun, susunan bendera yang dibentuk oleh cahaya tombak terus meluas, lalu terus mengembun dan berubah. Niat membunuh yang tak terbatas berubah satu demi satu. Kemudian, ada Winding River dan Setting Sun. Mouji ingin menggabungkan ketiga seni sakral tingkat niat ini dengan arai dao miliknya. Ini sudah tahun ketiga Mouji di gurun Tandus. Suai Guo sudah mencapai puncak binatang iblis abadi kelas 4 karena telah menyerap sejumlah besar energi mematikan, ditambah dengan setumpuk urat abadi dan kristal hijau. Ia hendak memberitahu Mouji bahwa ia akan menjalani kesengsaraan. Akan tetapi, saat pandangannya tertuju pada bendera formasi gurun besar milik Mouji, keinginannya tersapu oleh gurun. Di depannya adalah padang pasir yang gersang. Padang pasir ini sangat gersang dan gersang. Namun, di saat berikutnya, gurun yang sunyi ini tiba-tiba bergemuruh. Pasir kuning yang tak terbatas tersapu, membentuk pemandangan yang memilukan namun indah. Segala sesuatu di depannya mulai kabur. Suai Guo melihat pasir kuning di padang pasir berubah menjadi bilah-bilah pasir yang tajam. Bilah-bilah pasir ini langsung mengunci pikirannya. Tepat saat Suai Guo hendak melangkah ke padang pasir ini, pasir kuning yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Cahaya tombak yang merobek meledak di depan Suai Guo. Cahaya yang tampaknya mampu menghancurkan ruang meledak di depan Suai Guo. Jurang sepanjang puluhan ribu meter membentang tanpa suara di bawah tanah. Suai Guo menghentikan langkahnya tepat waktu. Niat membunuh yang dingin dan tajam tampaknya mampu membelah dahinya. Pergilah dan jalani kesengsaraanmu. Ini adalah sumber daya kultifasimu. Suara Mouji mendarat di samping telinga Suai Guo. Pada saat yang sama, ia melemparkan cincin penyimpanan ke Suai Guo. Pada saat ini, Suai Guo tidak berani tinggal di sini untuk menyaksikan Mouji memperagakan seni sakralnya. Ia bahkan tidak berpikir dan langsung pergi. Ia perlu mempercepat kultifasinya. Jika tidak, garis keturunan bangsawannya akan semakin jauh dari tuannya. Mouji tidak peduli dengan Suai Guo. Ia memandang ngarai yang membentang di bawah tanah dengan puas. Ia tahu bahwa seni sakral Remnan Chasem miliknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika Grand Desert, Winding River, dan Setting Sun merupakan seni sakral tingkat niat, maka Remnan Chasem miliknya merupakan seni sakral sihir sejati. Setelah seni sakral gurun besarnya menyatu dengan Arai Daonya, Arai Daonya langsung melonjak dari tingkat 7 ke tingkat 8. Jika Arai Dao dan seni sakralnya berada pada level ini di alun-alun kota Heavens Beyond, tidak seorang pun dari tiga kaisar abadi akan mampu melarikan diri. Mulai sekarang, keempat seni sakral ini akan disebut sebagai Empat Halbert Dao, Gurun Besar, Sungai Berliku, Matahari Terbenam, dan Jurang Sisa. Jika seni sakral tombak baru muncul di masa mendatang, maka jumlah yang ditambahkan akan sesuai dengan jumlah ini. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara petir terdengar dari luar. Semangat spiritual Mohuji terpancar keluar. Dia langsung tahu bahwa petir ini tidak mengancam Suai Guo. Dia tidak peduli dengan penderitaan Suai Guo. Sebaliknya, dia meninju. Ini adalah satu-satunya seni tinju sakral Mohuji, domain cruising fish. Tanah tandus di koridor surga luar bukanlah tempat untuk tinggal lama. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Suai Guo juga sama. Dengan pukulan ini, tampak ada beberapa riak di ruang sekitarnya. Mata Mohuji berbinar. Dia sangat jelas apa ini. Ini adalah domain cruising fish milik domain cruising fish. Sebelumnya, domain cruising fish miliknya juga dapat membelah domain lawannya. Namun, kekuatan domain itu pasti tidak akan seseram ini. Ini adalah formasi domain cruising runes. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar. Puluhan meter dari Mohuji, ruang bawah tanah langsung hancur berkeping-keping. Batu-batu keras berubah menjadi ketiadaan. Mohuji mengepalkan tinjunya. Ia tahu bahwa ini bukan sepenuhnya karena kekuatannya yang meningkat. Melainkan karena ia memiliki pemahaman baru tentang penghancuran domain setelah menyempurnakan sebagian kitab luo. Itu juga karena lautan kesadarannya telah meningkat pesat. Penggunaan seni sakralnya jauh lebih lancar dan ringkas. Danau ungu di lautan kesadarannya benar-benar hal yang baik. Mohuji mendesah dalam hatinya. Dia tidak melanjutkan eksperimen dengan seni sakralnya. Beberapa seni sakral ini sudah cukup baginya untuk sementara. Mohuji mulai mengolah teknik suci laut bintang. Ia mulai meneliti teknik pemisahan jiwanya. Teknik pemisahan roh ini awalnya digunakan oleh Mohuji untuk meramu pil. Namun, Mohuji merasa bahwa teknik ini pasti lebih efektif dalam menyerang. Dia memiliki pil zinatur. Dia dapat menggunakannya untuk mengolah teknik suci laut bintang. Dia dapat menggunakannya untuk memadatkan lautan kesadarannya dan memperkuat keinginan spiritualnya. Sebelumnya, Mohuji tidak benar-benar meluangkan waktu untuk meneliti teknik suci laut bintang. Sekarang setelah ia mulai menelitinya dengan serius, ia menemukan bahwa teknik suci laut bintang terbagi menjadi lima tingkatan. Tingkat pertama adalah memadatkan roh primordial. Hal ini akan memungkinkan roh primordial menggunakan keinginan spiritual untuk menyerang. Ini benar-benar mengerikan. Mohuji tidak mengolah roh primordial. Dia tidak memiliki roh primordial. Dia juga tahu bahwa roh primordial hanyalah tanda tubuh dao seorang kultifator. Itu tidak berarti bahwa roh primordial tidak dapat memperluas keinginan spiritualnya. Namun, itu tidak seseram teknik suci laut bintang. Setelah seorang kultifator meninggal, roh primordialnya akan berada pada titik terlemahnya. Oleh karena itu, banyak kultifator hanya bisa menunggu kematian jika tubuh jasmaninya hancur tanpa roh primordial yang bisa menyelamatkan diri. Sekali seorang kultifator menguasai teknik suci laut bintang, sekalipun itu hanya tingkat pertama, memadatkan roh primordial, tetap akan memberi peluang bagi kultifator untuk melarikan diri. Tingkat kedua, mengubah keinginan spiritual menjadi bilah pedang. Ini adalah serangan keinginan spiritual yang sebenarnya bertransformasi menjadi bilah pedang hanyalah cara sederhana untuk mengatakannya. Jika sedikit lebih kuat, itu bahkan bisa diubah menjadi seni suci. Tingkat ketiga, membelah roh menjadi klon. Tingkat ini bahkan lebih mengesankan. Sama seperti membunuh mayat untuk mencapai dao. Jika rohnya terbelah, itu sama saja dengan membudidayakan klon. Mau uji tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan ini sebagai referensi. Dia tidak memiliki roh primordial. Teknik kultifasinya benar-benar berbeda dari teknik kultifasi roh primordial biasa. Itu adalah teknik kultifasi terbalik. Untungnya, ia memiliki lautan kesadaran. Ia segera mengubah level pertama untuk memadatkan lautan kesadarannya. Dengan perubahan ini, mau uji bahkan tidak perlu berkultifasi lagi. Dia sudah berada di lingkaran besar tingkat pertama. Dalam hal kekuatan lautan kesadaran, bahkan Kaisar Agung mungkin tidak dapat menandinginya. Tidak hanya dia memiliki lautan kesadaran, ada juga danau ungu yang tak tertandingi luasnya di dalamnya. Tingkat kedua, mengubah keinginan spiritual menjadi bilah, hanyalah penggunaan keinginan spiritual. Selama keinginan spiritual seseorang cukup kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Mau uji mengasingkan diri untuk mendapatkan seni sakralnya. Setelah kesengsaraan Suai Guo, seni itu kembali melahap energi kematian dan kristal hijau untuk diolah. Suai Guo dapat merasakan bahwa tuannya akan meninggalkan tempat ini setelah keluar dari pengasingannya. Ia benar-benar tidak ingin terus tinggal di dunia abadi. Ia ingin tuannya membawanya keluar. Jadi, ia hanya bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang dapat membantu tuannya. Tempat berkumpul terbesar di Cosmos Age adalah Heavens Beyond Dao Plaza. Dalam keadaan normal, Heavens Beyond Dao Plaza adalah tempat untuk menyelesaikan perselisihan. Tempat ini juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan acara-acara penting. Di pinggiran Heavens Beyond Dao Plaza, ada panggung diskusi dao. Begitu terjadi pertikaian di Cosmos Age, kedua belah pihak tidak dapat bertarung di jalan. Jadi, mereka hanya dapat pergi ke dua tempat. Satu adalah Ordo Agama West River, dan yang lainnya adalah panggung diskusi dao. Meskipun West River Religious Order merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan perselisihan, pemenang harus menyerahkan setengah dari harta benda mereka kepada West River Religious Order. Selain itu, hak distribusi akan berada di tangan Religious Order. Selain itu, pemenang harus mendaftarkan namanya di West River Religious Order. Tentu saja, banyak orang tidak sabar untuk mendaftarkan namanya di West River Religious Order. Ini karena ada banyak manfaatnya. Namun, kebanyakan orang akan memilih menyelesaikan perselisihan di tahap diskusi dao. Panggung diskusi dao bukanlah tempat di mana dua orang akan naik dan bertengkar. Sebaliknya, hanya satu orang yang akan turun. Siapapun yang memiliki tingkat dao lebih tinggi akan tetap hidup. Semua harta benda milik orang yang meninggal akan menjadi milik pemenang. Ada manfaat lain dari berdiskusi tentang dao di panggung diskusi dao, yaitu ketenaran. Di tempat seperti Cosmos Edge, semakin terkenal suatu tempat, semakin baik. Pada saat ini, lingkungan sekitar panggung diskusi dao di Heavens Beyond Dao Plaza dipenuhi oleh para dewa. Ini karena ada dua orang yang akan membahas dao di sini. Tidak apa-apa bagi orang biasa untuk membahas dao. Bagaimanapun, ini hanya masalah hidup dan mati. Namun, di antara kedua orang ini, ada satu yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari tiga Raja Abadi Agung dari Cosmos Edge, Wuli. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras dewa. Dia berada di tahap Raja Abadi tingkat lanjut. Namun, dia adalah eksistensi yang dapat dengan mudah membunuh seorang pendeta Abadi tingkat atas. Raja Abadi yang ingin mencari kematian di hadapan Wuli berasal dari ras manusia. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita. 783. Seorang pemuda bertubuh tinggi dan berkulit putih melangkah ke platform diskusi dao. Ciri yang paling mencolok adalah bekas luka berbentuk bintang di dahinya. Bekas luka itu sangat jelas. Pemuda ini hanya berdiri di panggung diskusi dao dan aura keagungannya terpancar keluar. Diskusi pun terdengar dari kerumunan. Tidak heran ada tiga Raja Abadi. Dengan aura seperti itu, aku pasti akan kalah. Keke, kalau itu kamu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melangkah ke panggung diskusi dao. Kudengar Wuli memiliki status yang sangat tinggi di ras dewa. Bahkan Kaisar Abadi pun harus bersikap sopan kepadanya. Siapa nama gadis ras manusia itu? Xiao Xiao Yu, dia sebenarnya sedang mencari kematian. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa. Wuli adalah orang yang meminta untuk berdiskusi tentang dao dengan Xiao Xiao Yu. Kudengar dia menyinggung perasaannya. Di tengah-tengah diskusi, seorang pemuda dengan wajah agak pucat perlahan melangkah ke panggung diskusi dao. Dia tahu bahwa ini adalah beberapa langkah terakhirnya. Di bawah panggung diskusi dao, seorang gadis cantik dengan mata besar begitu cemas hingga hampir menangis. Namun, dia tidak berdaya saat melihat Sister Xiao Yu mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Sister Xiao Yu hanya berada di tahap Raja Abadi tingkat dasar. Bahkan jika Sister Xiao Yu adalah seorang pendeta abadi, dia masih akan mencari kematian di depan Wuli. Jika Mouji ada di sini, dia pasti mengenali gadis cantik bermata besar ini. Saat itu, ia mengenal Yan Yuerong sebagai dahuang, dan gadis di atas panggung dipanggil Xiao Xiao Yu. Baik Yan Yuerong maupun Xiao Xiao Yu, mereka berdua memberikan kesan yang sangat baik pada Mouji. Ini karena kondisi surga tertinggi untuk menerima para jenius telah menjadi tak terbatas. Bahkan Yan Yuerong dan Xiao Xiao Yu dapat datang ke alam semesta surga. Melihat Suster Xiao Yu berjalan menuju panggung, Yan Yuerong akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari ke arah seorang pemuda yang sedang menonton pertarungan. Dia berlutut di tanah dan berteriak, kakak Gong Su, tolong selamatkan Suster Xiao Yu. Dia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Pemuda ini awalnya berdiri di sudut dan tidak seorang pun melihatnya. Sekarang Yan Yuerong bergegas mendekat dan berlutut di tanah, hal itu segera menarik perhatian orang banyak. Pemuda itu mendengus dingin, ini adalah diskusi Dao yang normal. Apakah menurutmu aku bisa melanggar aturan Cosmos Edge? Enyahlah. Yan Yuerong semakin menangis, kakak Xiao Yu adalah murid Kaisar Dao Langit yang sangat tinggi. Saudari Xiao Yu hanya ditemukan oleh Wu Li karena kamu. Enyahlah. Mendengar perkataan Yan Yuerong semakin tidak mengenakan, pemuda itu langsung menendang Yan Yuerong yang masih berada di tahap abadi Yi Agung. Kalau saja pembunuhan tidak dilarang di Cosmos Edge, dia pasti sudah membunuh wanita yang tidak tahu apa yang baik untuknya ini. Gong Suk Siang, dia masih murid pribadi Kaisar Dao dari Langit Tertinggi. Namun, Yan Yuerong ini berani mempermalukannya seperti ini. Setelah keributan ini, semua orang tahu bahwa Xiao Xiao Yu diundang ke debat Dao karena kekalahannya di depan umum. Ada begitu banyak manusia abadi di Cosmos Edge. Jika Yan Yuerong datang untuk memohon padanya, di mana dia akan menaruh wajahnya di masa depan. Yan Yuerong merangkak kembali dan menangis sambil menyerang Gong Su Siang. Dia tahu bahwa hanya dialah orang yang dapat membantunya menghentikan kakak Xiao Yu dari membahas Dao. Melihat Yan Yuerong menyerang sekali lagi, wajah Gong Suk Siang berubah pucat. Dia tidak menunggu Yan Yuerong berbicara sebelum berkata dengan dingin, Yan Yuerong, mulai sekarang, kamu bukan lagi seorang kultifator klan manusiaku. Karena kau dan Xiao Xiao Yu telah menimbulkan masalah tanpa alasan dan menjadikan umat manusia sebagai musuh, maka aku mewakili langit yang maha tinggi untuk mengusirmu dari umat manusia. Tubuh Yan Yuerong bergetar dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Diusir dari ras manusia berarti selain menunggu kematian, dia akan menjadi budak abadi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa meninggalkan Cosmos Edge. Begitu dia pergi, dia akan dibawa pergi dan dijual. Di dunia abadi, dia adalah gadis manja di boun dari Ritmanor. Kakek buyutnya, Yan Tian, adalah seorang ahli immortal referen. Selain kakak Xiao Yu, dia juga memiliki paman kian. Di sini, dia bukan apa-apa. Di panggung diskusi Dao, Wuli dan Xiao Xiao Yu sudah berdiri di kedua sisi. Beberapa dewa yang memperhatikan Yan Yuerong juga mengalihkan perhatian mereka ke panggung diskusi Dao. Karena kau telah membawakanku akar spiritual api Xiao Tian, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Wuli bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Xiao Xiao Yu. Xiao Xiao Yu menatap Wuli dengan dingin. Tiba-tiba, energi di sekelilingnya mulai mengamuk. Kau ingin menghancurkan diri sendiri? Bermimpilah. Wuli mengamuk saat ia melepaskan domainnya. Ia membuka tangannya dan cahaya pedang melesat ke arah Xiao Xiao Yu. Tangan Xiao Xiao Yu yang hendak menghancurkan dirinya sendiri berubah menjadi jutaan sinar cahaya merah saat melesat ke arah Wuli. Wuli tertawa, tidak buruk, kamu memang punya rencana. Namun, dibandingkan denganku, kamu masih jauh lebih kurang. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai, maka sinar cahaya yang membakar itu pun lenyap tanpa jejak. Cahaya darah terpancar dari dahi Xiao Xiao Yu. Kabut darah yang tak terlihat ditangkap oleh Wuli. Dalam sekejap, kabut itu menghilang ke telapak tangan Wuli. Plop, Xiao Xiao Yu jatuh ke tanah. Dia sudah menjadi mayat tak bernyawa. Terdengar suara tertahan dari kerumunan. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Xiao Yu dan Wuli tidak berada pada level yang sama dalam diskusi Dao mereka. Banyak dari mereka masih ingin terus menonton Xiao Xiao Yu dibunuh oleh Wuli dalam waktu kurang dari satu gerakan. Alasan mereka merasa itu tidak cukup adalah karena semua orang ingin melihat seni sakral Wuli yang menantang surga. Sayangnya, tidak perlu membicarakan tentang seni sakral. Dia bahkan tidak menggunakan teknik apapun. Energi dahsyat mengalir deras di sekujur tubuh Wuli. Tanda bintang di dahinya tiba-tiba menyala dengan cahaya hijau. Setelah itu, ia melangkah keluar dari panggung diskusi Dao. Akar spiritual Devoring God miliknya telah meningkat sekali lagi. Hari ini adalah hari dia melangkah ke tahap immortal referen. Setelah tahap diskusi Dao singkat berakhir, orang-orang di sekitar mulai bubar. Hanya Yan Yue Rong yang seperti mayat berjalan. Dia berdiri di tepi panggung diskusi Dao dengan linglung. Beberapa manusia abadi yang mengenali Yan Yue Rong tidak berani melangkah maju untuk berbicara. Semua orang tahu bahwa Yan Yue Rong sudah tamat sepenuhnya. Selain menunggu kematian, apa lagi yang bisa dilakukannya setelah diusir dari Heavens Beyond Kosmos. Kematian bisa dianggap sebagai keberuntungan. Jika keberuntungannya tidak baik, dia mungkin akan diperbudak sebagai budak abadi. Bahkan jiwanya akan dipenjara. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Setelah waktu yang lama, Yan Yue Rong akhirnya berlutut di depan seorang abadi yang sedang membersihkan panggung diskusi Dao. Dewa abadi itu jelas memahami maksud Yan Yue Rong. Dia menghela nafas dan berkata, cepat bawa mayat temanmu pergi. Ledakan. Jauh di dalam gurun pasir koridor Heavens Beyond, ledakan dahsyat terdengar. Ribuan mil gurun hancur berkeping-keping. Mouji menyerbu keluar dari bawah tanah dan mendarat di permukaan gurun. Setelah 20 tahun mengasingkan diri, dia tidak hanya menyempurnakan seluruh seni sakralnya, dia bahkan menciptakan tiga panah kehendak spiritual. Selama 20 tahun pengasingan ini, yang membuat Mouji paling terkejut dan bangga bukanlah karena ia menggunakan lebih dari 2 juta kristal hijau dan pil abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi ke tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Bukan karena ia menyempurnakan semua seni sakralnya, melainkan karena tiga panah kehendak spiritual. Ketiga anak panah ini diciptakan setelah Mouji menyempurnakan tingkat kedua teknik suci laut bintang. Setiap anak panah terbentuk dari keinginan spiritual. Setiap anak panah dapat mengumpulkan niat membunuh spasial dan mengunci lawan. Anak panah itu tidak berbentuk dan tidak berbekas. Satu-satunya kelemahannya adalah seni sakral ini terlalu menuntut kemauan spiritual. Tidak hanya menuntut kekuatan kemauan spiritual, tetapi juga lautan kesadaran. Bagi makhluk abadi biasa, bahkan jika mereka mengetahui seni sakral ini, saat mereka mengeksekusi panah kehendak spiritual ini, lautan kesadaran mereka akan runtuh. Ini karena lautan kesadaran tidak akan mampu menahan tekanan yang mengerikan dan niat membunuh yang kejam. Tuanku, apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Suai Guo berlari ke girangan. Suai Guo tidak menyanyiakan 20 tahun ini. Saat ini, ia sudah menjadi binatang iblis abadi kelas 6. Satu langkah lagi dan ia akan menjadi binatang iblis abadi kelas 7. Meskipun energi kematian di sini baik untuk Suai Guo dan tingkat kultifasinya akan meningkat pesat setelah melahapnya, Suai Guo tidak ingin melanjutkan kultifasinya. Tidak peduli seberapa bagusnya sesuatu, setelah melahapnya selama puluhan tahun, ia akan bosan. Pergi dan padatkan seni sakralmu di samping. Aku masih perlu menunggu beberapa saat. Setelah itu, Mo Wu Ji mengeluarkan setumpuk kristal hijau dan urat abadi bermutu tinggi. Pada levelnya, kristal abadi biasa tidak akan banyak berpengaruh pada kultifasinya kecuali dia bersedia menghabiskan banyak waktu untuk itu. Satu-satunya hal yang berguna baginya adalah kristal hijau dan urat abadi. Dengan kekuatan Mo Wu Ji saat ini, dia yakin dia bahkan bisa membunuh kaisar abadi tahap akhir dengan mudah. Namun, Mo Wu Ji tidak ceroboh. Dia masih merasa bahwa kekuatannya masih kurang. Dia hanya akan menuju ke heavens beyond cosmos setelah dia mencapai puncak tahap immortal referen. Sekarang, bahkan jika Mo Wu Ji ingin berkultifasi, dia tidak akan pergi ke bawah tanah untuk berkultifasi. Kalau dia bercocok tanam di tanah gurun yang tandus, tidak akan ada seorang pun yang berani melawannya. Sebelumnya, ketika Mo Wu Ji berkultifasi di bawah tanah, Suai Guo tidak merasakannya. Sekarang, ketika Mo Wu Ji berkultifasi di gurun tandus, Suai Guo menyadari bahwa metodenya dalam menyerap kristal hijau masih jauh berbeda dari tuannya. Lebih dari satu juta kristal hijau dan urat abadi bergabung untuk membentuk sumber daya kultifasi. Di bawah pembalikan dunia zoo agung milik Mo Wu Ji, sumber daya itu langsung membentuk pusaran air besar seperti ikan paus yang menelan air. Energi unsur ini mengalir ke meridian Mo Wu Ji. Pada saat ini, Mo Wu Ji bahkan tidak perlu menyempurnakan seni sakralnya. Dia hanya bisa fokus pada kultifasinya. Bahkan Suai Guo dapat melihat bahwa energi Mo Wu Ji terus meningkat. Dalam waktu setengah tahun yang singkat, kristal hijau dan urat abadi di sekitar Mo Wu Ji telah habis. Mo Wu Ji meraung saat dia berdiri. Tingkat kultifasinya telah mencapai puncak tahap penghormatan abadi. Suai Guo, ayo kita pergi ke Heavens Beyond Kosmos. Mo Wu Ji terkekeh. Dia bahkan tidak mau repot-repot mengeluarkan harta karun terbangnya saat dia mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya. Perjalanannya ke Heavens Beyond Kosmos adalah untuk menunjukkan kekuatannya. Tidak, dia ada di sana untuk menimbulkan masalah. Saat itu, Serikat Guru Miffi memaksanya melarikan diri ke Gurun Tandus di koridor surga. Mereka memaksanya menghancurkan rumah pil mortal miliknya sendiri. Mereka bahkan mencoba mencari jejaknya di Gurun Tandus itu. Mo Wu Ji perlahan akan melunasi hutangnya ini saat dia mencapai kosmos surga di luar angkasa. Karena itu, dia melangkah ke Half Moon Weighted Halbert miliknya. Dia ingin menjadi sombong. Tuanku, ku rasa kita harus pergi ke alun-alun kota Heavens Beyond untuk mendapatkan uang. Suai Guo mendarat di Half Moon Weighted Halbert miliknya dengan gembira. Ia suka bersikap sombong dan membuat masalah. Setelah bertahun-tahun di dunia abadi, sangatlah terkekang. Suai Guo sangat menyadari manfaat kristal hijau. Jika bukan karena Mo Wu Ji yang memberinya kristal hijau sejaran binatang iblis abadi kelas 6 dalam kurun waktu 20 tahun yang singkat. 784 Haha, Mo Wu Ji menepuk kepala Suai Guo, kau benar, kita akan melewati alun-alun kota Heavens Beyond. Dia mungkin tidak bisa menyentuh toko-toko lain di alun-alun kota Heavens Beyond, tetapi masih ada pavilion Mivei Pillsmith. Dia bisa pergi ke sana untuk meraup banyak uang. Setelah 20 tahun berkultivasi secara tertutup, ia hanya memiliki total 2 juta kristal hijau. Jika ia ingin menemukan sesuatu yang bagus di alam semesta surga, ia akan membutuhkan kristal hijau dalam jumlah besar. Tuanku sungguh bijaksana, mendengar rencananya diterima oleh Mo Wu Ji, Suai Guo sangat gembira hingga pantatnya hampir mencapai langit. Namun, kalimat Mo Wu Ji berikutnya langsung membuatnya masuk neraka, Suai Guo, aku sudah memikirkannya matang-matang. Kali ini, kita akan mencuri sesuatu, jadi sebaiknya kita tidak mengungkapkan diri kita. Tetaplah di dunia abadi terlebih dahulu, dan aku akan membawamu keluar saat aku pergi ke alam semesta surga. Ah, Suai Guo langsung tercengang. Tidak mudah baginya untuk pamer, dan bahkan muncul dengan ide yang mengejutkan. Ia tidak menyangka tuannya tidak akan membawanya. Bukankah ini seperti membakar jembatan setelah menyeberangi sungai terlalu cepat? Tuanku, mari kita pergi ke alun-alun kota Heavens Beyond. Siapapun yang berani bertele-tele, aku akan menghisapnya sampai kering dalam sekali teguk. Saat tombak tuanku muncul, para kaisar abadi itu akan ketakutan setengah mati. Aku bahkan bisa bersorak untuk tuanku. Jangan bicara omong kosong lagi dan cepatlah masuk. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan apakah akan membawamu ke alam semesta surga. Mouji bahkan tidak peduli dengan omong kosong Suai Guo. Mendengar Mouji sedang mempertimbangkan apakah akan membawanya ke alam semesta Heavens Beyond, Suai Guo tidak berani mengatakan apapun lagi. Meskipun sangat tidak puas, ia tidak berani mengungkapkannya di depan tuannya. Ia hanya bisa berkata dengan tergesa-gesa, Tuanku, tiba-tiba aku merasa tidak ada yang menyenangkan di alun-alun kota Heavens Beyond. Aku akan keluar saat kita sampai di alam semesta Heavens Beyond. Tuanku harus mengirimku ke dunia abadi. Meskipun tingkat kultifasiku sudah sangat mengesankan, aku masih perlu bekerja lebih keras untuk membantu lebih banyak lagi. Mouji tidak menunggu Suai Guo selesai berbicara saat ia mengirimkannya ke dunia abadi. Tentu saja, dia tahu apa yang dimaksud Suai Guo. Suai Guo menyuruhnya untuk membawanya keluar saat mereka mencapai alam semesta surga. Mouji tidak menargetkan Suai Guo. Sebaliknya, dia merasa bahwa karena dia akan pergi ke alam semesta surga, dia tidak bisa secara langsung mengungkapkan bahwa dia merampok pavilion Pandai Pil Mifei. Meskipun serikat buru Mifei mencoba membunuhnya sebelumnya, dia tidak seharusnya mengungkapkan rahasianya. Dia bisa saja menuju ke Heavens Beyond Cosmos untuk mencari serikat dagang Mifei secara terang-terangan, tetapi dia tidak bisa memberitahu semua orang bahwa dia telah merampok pavilion Mifei Pilsmith. Bahkan jika semua orang dapat menebak bahwa dia, Mouji, adalah orang yang merampok pavilion Pandai Pil Mifei, dia pasti punya alasan. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah satu orang dan pasti ada banyak kaisar agung di alam semesta surga. Dia mungkin bisa membunuh satu atau dua, tetapi bisakah dia membunuh banyak dari mereka. Selama dia tidak mengungkapkan bahwa dia lah yang merampok pavilion Mifei Pilsmith, bahkan jika kekuatan lain tahu bahwa dia lah pelakunya, mereka akan menutup mata terhadap hal itu. Ada mau semua orang tahu, dia mingsan. Dia san harus tahu bahwa dia persegi. Yang Yang Guo Jing. Di alun-alun kota Heavens Beyond, jejak pertempuran besar saat itu telah lama menghilang. Pada saat ini, alun-alun kota Heavens Beyond dibangun kembali. Keluarga kota dunia Chen Hai. Yu, Ai Guodao, Sekte, dan Sekte, Mo Yu Hai, Sekte, dan Sekte Ai Li, Tian, Kota Dunia, Mo, Hao Mo, Of Mo, Ji, dan Surga. Mo Wu Ji bingung. Toko ini tidak laku. Menurut peraturan kota keluarga Chen Hai dari Sekte Heavens Beyond, asalkan dia tidak kembali dalam tiga tahun, kota ini dapat mengambil kembali toko ini. Mo Wu Ji menduga bahwa alasan mengapa toko ini tidak dijual pasti ada hubungannya dengan Teng Fe Yan. Karena tidak ada kabar tentangnya, Teng Fe Yan ingin berteman dengannya. Mendirikan toko di sini tidak akan membuat kerudian besar. Jika Teng Fe Yan kembali, dia akan berhutang budi besar pada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji tidak kembali ke tokonya. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke pavilion Mifei Pillsmith. Bahkan tanpa mortal pill house, bisnis Mifei Pillsmith pavilion tetap berjalan dengan baik. Saat Mo Wu Ji memasuki toko, dia mendengar beberapa berita. Kemunculan terakhir tembok kosmos adalah setahun yang lalu. Saya punya harta karun kelas atas untuk dijual. Saya ingin tahu apakah kepala rumah ada di sekitar sini. Saat Mo Wu Ji tiba, dia bertanya kepada seorang asisten toko. Tunjukkan padaku barangnya, kata asisten toko itu dengan tenang. Di kota keluarga Chen Hai, Sekte Heavens Beyond, seringkali terdapat barang-barang bagus seperti ramuan abadi tingkat sembilan dan material pandai besi tingkat sembilan. Namun, jelas tidak ada harta karun yang sangat menakjubkan. Harta karun tingkat atas yang disebutkan Mo Wu Ji paling banyak adalah benda abadi tingkat sembilan. Ayah, Mo Wu Ji menamparkan meja dapur, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kurang ajar. Hak apa yang dimiliki seorang asisten toko sepertimu untuk melihat benda abadi milik tuan ini? Meskipun Serikat Dagang Mifei telah kehilangan beberapa kaisar abadi di kota keluarga Chen Hai Sekte Heavens Beyond 20 tahun lalu, fondasi Serikat Dagang Mifei masih ada. Berapa banyak orang di kota Sekte Heavens Beyond yang berani bersikap sombong, keluarga Chen Hai. Bahkan kekuatan besar seperti kota keluarga Sekte Heavens Beyond Chen Hai hanya berhasil membuat Serikat Dagang Mifei memberi kompensasi kepada mereka dengan material dan kristal hijau. Asisten toko Mifei Pilsmith Pavilion juga terkejut dengan kesombongan Mo Wu Ji. Bahkan ketika Mo Wu Ji dari Mortal Pill House memulai perang dengan Mifei Pilsmith Pavilion, Mifei Pilsmith Pavilion adalah orang yang mengambil inisiatif. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berkelahi di pavilion Mifei Pilsmith. Beberapa orang abadi di pavilion Mifei Pilsmith melompat ketakutan. Tak lama kemudian, para abadi ini tersadar. lembira saat bersiap menonton pertunjukan. Di antara para makhluk abadi di koridor Heavens Beyond, siapa di antara mereka yang takut mati? Siapa di antara mereka yang bukan orang ulet yang telah lolos dari kematian berkali-kali? Tidak ada yang rela melewatkan pertunjukan seperti itu. Berani sekali. Beraninya kau membuat masalah di pavilion Mifei Pilsmith ku. Aku, Yu Sing, ingin melihat berapa banyak tulang yang kau miliki. Sambil mendengus dingin, seorang pria terpelajar tiba-tiba muncul di tengah lantai pertama pavilion Mifei Pilsmith. Dia sudah tahu bahwa lelaki kurus di depannya ini baru saja melangkah ke tahap immortal referen. Mouji tahu bahwa penguasa pavilion Mifei Pilsmith sebelumnya bernama Min Cheng. Dia seharusnya adalah seorang ahli di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Yu Sing di depannya ini sudah berada di tahap kaisar abadi awal. Pikiran Mouji berubah dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tahun itu, Min Cheng membuat masalah dan dikirim pergi sebagai hukuman. Serikat buru Mifei takut sesuatu akan terjadi lagi. Karena itu, mereka mengirim kaisar abadi lebih awal. Jelas, pavilion Mifei Pilsmith telah belajar dari kesalahan mereka setelah kejadian itu. Aku di sini untuk berdagang. Sebelum Mouji sempat menyelesaikan kata-katanya, dia tampak tertekan oleh aura kaisar abadi yang kuat. Bahkan, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Yu Sing mendengus dingin, aku tidak peduli siapa dirimu atau untuk apa kau di sini. Karena kau berani membuat masalah di pavilion pandai besi Mifei milikku, hanya ada satu jalan untukmu. Kematian. Mouji berjuang untuk meraih kotak biok dan melemparkannya, aku akan segera mengganti kerugianmu. Lihatlah barangnya dulu. Mata Yu Sing menunjukkan ekspresi jijik. Namun, ketika kehendak spiritualnya menyapu kotak biok itu, hatinya bergetar hebat. Segera, dia menyapu kotak biok itu dan menghilang. Beraninya kau merampas barangku. Ekspresi wajah Mouji berubah drastis. Haha, mengapa pavilion Mifei Pilsmith milikku merebut barangmu? Seekor semut sepertimu berani membuat masalah di pavilion Mifei Pilsmith milikku. Kau bisa pergi dan mati. Kemarahan Yu Sing telah berubah menjadi kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa Mouji akan mengeluarkan kristal api induk primal. Saat dia berkata demikian, domain kaisar abadi yang ganas melilit Mouji. Penguasa merah mengunci ruang ini. Mereka yang bisa bertahan hidup di koridor Heavens Beyond bukanlah orang bodoh. Melihat bagaimana Yu Sing mengambil kotak biok Mouji dan hendak membunuh Mouji, siapa yang tidak tahu bahwa benda di dalam kotak biok itu tidak sederhana. Jika itu adalah barang biasa, Yu Sing bahkan tidak akan berpikir untuk mengambilnya. Semua orang tahu tentang ini, jadi tak seorang pun akan mengatakannya lantang. Mouji mencibir. Meskipun dia bisa menyerang secara langsung, kebiasaannya yang sudah lama membuatnya harus mencari alasan terlebih dahulu. Sebuah pusaran air yang kuat langsung menekan balik. Ruang di sekitarnya langsung membeku. Ekspresi Yu Sing berubah. Dia paling jelas tentang apa yang sedang dihadapinya. Domain kaisar abadi miliknya benar-benar hancur inci demi inci perasaan malapetaka yang akan datang bisa dirasakan. Berhenti, Yu Sing hanya berhasil mengucapkan sepatah kata sebelum dia ditekan oleh aura yang tak terbatas dan deras. Saat ini, jika dia tidak tahu bahwa Mouji adalah petarung puncak dan sengaja bertingkah seperti babi untuk memangsa harimau, maka dia benar-benar seekor babi. Bang! Domain Yu Sing langsung hancur. Gelombang energi elemen abadi yang dahsyat meledak di sekujur tubuhnya. Di dalam kabut darah, sebuah cincin penyimpanan disapu oleh Mouji. Ledakan, gelombang energi unsur abadi meledak di dalam pavilion Mifei Pilsmith. Beberapa diaken pavilion Mifei Pilsmith semuanya dibunuh oleh Mouji. Semua cincin penyimpanan disapu bersih oleh Mouji. Pada saat diaken alun-alun kota Heavens Beyond, Langbi, tiba di pavilion Mifei Pilsmith, hanya ada setumpuk reruntuhan yang tersisa. Bahkan para dewa abadi yang menyaksikannya pun tahu bahwa Mouji ada di sini untuk merebut benda itu. Meskipun Mouji mengeluarkan sebuah harta karun untuk membangkitkan keserakahan Yu Sing dari pavilion Pandai Pilsmith, hal itu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Mouji ada di sini untuk merebut barang itu. Bahkan setelah Mouji pergi, para kultifator yang menyaksikan masih terkejut. Seorang kaisar abadi benar-benar terbunuh dalam satu pukulan. Mungkinkah orang yang membunuh kaisar abadi ini telah melampaui tahap kaisar agung? Atau bahkan kaisar dao? Pada saat ini, Mouji telah kembali ke wujud aslinya. Dia membawa Sueguo dan menginjak Half Moon Weighted Halbert miliknya saat dia melaju kencang menuju Heavens Beyond Human Corridor. Meskipun Mouji tidak membawa Sueguo untuk mendatangkan malapetaka di pavilion Pandai Pil Mifei di alun-alun kota Heavens Beyond, Sueguo tetap sangat puas karena bisa meninggalkan dunia kekal. Tuanku, Anda baru saja menghancurkan pavilion Mifei Pilsmith. Jika Anda pergi ke Heavens Beyond Kosmos sekarang, saya khawatir orang lain akan dapat menebaknya. Sueguo duduk di Half Moon Weighted Halbertnya sambil berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya lebih menonjol. Apakah menurutmu tidak akan ada yang tahu jika kita pergi ke alam semesta surga? Kata Mouji. Dia telah menipu dirinya sendiri. Tidak peduli berapa lama dia pergi ke Heavens Beyond Kosmos atau tidak, orang-orang akan tetap dapat menebak bahwa dialah pelakunya. Mouji sangat puas dengan hasil jarahannya dari pavilion Pandai Besi Mifei. Hanya dari cincin penyimpanan Yuxing, Mouji memperoleh hampir 3 juta kristal hijau. Mouji juga yakin bahwa kristal hijau ini seharusnya menjadi milik pavilion Pandai Pil Mifei dan bukan milik Yuxing. Selain kristal-kristal hijau ini, ada pula sejumlah besar ramuan abadi dan material abadi bermutu tinggi. Ini membuat total kristal hijau yang dimiliki Mouji menjadi 5 juta kristal hijau. 785. Sahabat abadi ini, tolong berhenti. Ini adalah koridor manusia di surga. Dilarang terbang di sini. Tepat saat Mouji tiba di barisan pertahanan koridor manusia, dia dihentikan oleh seorang pendeta abadi. Mouji tidak ingin bertarung di sini, jadi dia tetap membawa Half Moon Weighted Halbert miliknya. Pendeta abadi ini sangat terkejut. Alasan mengapa dia bersikap begitu sopan adalah karena dia takut Mouji akan terbang. Selain beberapa harta karun terbang, koridor Heavens Beyond tidak memperbolehkan terbang. Orang di depannya ini tampaknya tidak memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi dia benar-benar mampu terbang ke sini. Meskipun tempat ini dekat dengan koridor manusia, itu bukan masalah sederhana. Saya ingin meminjam susunan transfer koridor manusia Heavens Beyond untuk melakukan perjalanan ke kosmos Heavens Beyond. Bolehkah saya bertanya kepada teman ini, bagaimana cara saya ke sana? Mouji mengepalkan tangannya dan bertanya. Di depannya ada susunan pertahanan koridor manusia. Mouji tidak menyadari adanya alarm dari susunan pertahanan itu. Ini berarti dia telah melewati fase berbahaya membunuh manusia abadi. Kenyataannya, Mouji tidak takut meski ada alarm. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa membunuh Kaisar Agung. Mengapa dia harus peduli dengan hal lain? Mouji sangat jelas bahwa hanya ada sedikit Kaisar Abadi di koridor surga luar. Pendeta abadi ini langsung tercengang. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu provokatif? Apakah susunan transfer merupakan sesuatu yang dapat digunakan sesuai keinginan? Jika bukan karena aura Mouji yang mendominasi, dia mungkin sudah menyerang. Ketika Mouji melihat pihak lain tidak berbicara, dia melemparkan token Giyok dan berkata, saya pemilik toko alun-alun kota Heavens Beyond. Ketika pendeta abadi ini melihat nama dan toko pada token Giyok itu, hatinya tersentak. Bukankah orang ini adalah Mouji? Siapa yang tidak tahu bahwa Mouji membunuh beberapa kaisar abadi saat itu? Sebelum pendeta abadi ini dapat mengembalikan token Giyok itu kepada Mouji, sebuah pesan mendarat dimanik komunikasinya. Pesannya sangat sederhana, belum lama ini, seorang pria kurus menantang pavilion Mifei Pilsmith di alun-alun kota Heavens Beyond. Dia membunuh kaisar abadi Yusing dan mencuri barang-barang dari pavilion Mifei Pilsmith. Pendeta abadi ini menggigil. Meskipun Mouji tampak tersenyum lebar dan tidak terlihat kurus sama sekali, dia akan menjadi idiot jika dia tidak dapat menebak bahwa pavilion pandai besi Pilsmith telah dihancurkan oleh Mouji. Jadi ini tuan rumah Mou, silakan masuk. Setelah masuk dari sini, teruslah lurus ke depan. Setelah melewati koridor Ras Manusia, Anda akan melihat alun-alun yang sangat besar. Di tengah alun-alun tersebut terdapat susunan transfer. Pendeta abadi ini bergegas mengembalikan token Giyok itu kepada Mouji. Nada bicaranya sangat sopan. Mouji baru saja menghancurkan pavilion Mifei Pilsmith dan membunuh seorang Immortal Emperor. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Mouji tidak berani membunuh seorang Immortal Reference seperti dia, dia tidak akan mempercayainya. Terima kasih banyak. Mouji menyimpan token Giyok itu dan bergegas memasuki barisan pertahanan. Dia bahkan tidak mempedulikannya saat dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk menciptakan angin sepoi-sepoi saat dia melewati koridor Ras Manusia. Melihat Mouji tidak melakukan apapun padanya, pendeta abadi ini menghela nafas lega. Dia bahkan bisa merasakan punggungnya berkeringat dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu berani. Setelah membunuh empat kaisar abadi dari pavilion Mivei Pilsmith, dia benar-benar berani secara terbuka menuju ke Heavens Beyond Kosmos. Bukankah dia sedikit terlalu berani? Hanya dalam waktu setengah jam, Mouji mendarat di sebuah alun-alun yang luas. Sebelum Mouji sempat mengatakan apapun, seorang Dewa Luo Agung yang bertugas di susunan transfer berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, kepala keluarga Mou, silakan masuk ke dalam susunan transfer. Berapa banyak kristal hijau? Kepala keluarga Mou adalah seorang senior yang saya kagumi. Bagaimana mungkin Anda menerima kristal hijau? Nada bicara Dewa Luo Agung ini menjadi semakin hormat. Kalau begitu, terima kasih banyak. Mouji mengangguk. Dia tahu bahwa keputusan ini tidak dibuat oleh Dewa Luo Agung ini. Seharusnya para ahli di koridor ras manusia yang khawatir dia akan menimbulkan masalah di sini dan ingin mengusirnya. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka mengira Mouji adalah seorang penjahat yang sangat sombong dan akan menyerang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Ini dilakukan agar Mouji tidak punya alasan untuk menyerang. Mouji terdiam. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan hal-hal seperti itu. Dia langsung mengucapkan terima kasih dan melangkah ke susunan transfer. Susunan transfer bersinar dengan cahaya putih. Hanya dalam waktu beberapa saat, Mouji mendarat di tanah yang kokoh. Dia berada di atas batu besar yang mengapung. Di tengah batu besar itu, ada tiga susunan transfer. Di sisi batu besar itu, ada jejak kayu tinggi. Di atasnya tertulis kata-kata, Heavens Beyond Corridor Transfer Array. Ada cukup banyak orang di atas batu besar itu. Ketika Mouji keluar dari susunan teleportasi, dia melihat dua jalan. Yang satu mengarah ke Cosmos Edge sementara yang lain tampaknya telah disegel. Kedua jalur itu mengambang di kehampaan dan memanjang keluar. Meskipun Mouji dapat mengembangkan kemauan spiritualnya sepuasnya di koridor Heavens Beyond, Mouji hanya merasa lebih santai di sini. Jelas, tempat ini tidak lagi membatasi keinginan spiritual. Energi mematikan yang dapat merusak fondasi Dao seseorang juga tidak ada di sini. Satu-satunya batasan adalah segel keinginan spiritual di ujung jalan. Mouji pernah mendengar tentang Cosmos Edge sebelumnya. Namun, dia tidak tahu banyak tentangnya. Dia hanya tahu bahwa Cosmos Edge adalah sebuah tempat di domain komunal kosmos. Sekarang dia sudah di sini, Mouji tidak lagi bertanya-tanya. Dia langsung menuju Cosmos Edge. Kalau Lou Si tidak pergi, dia pasti ada di Cosmos Edge. Jarak dari platform Array Transfer ke Cosmos Edge tidaklah jauh. Dengan kecepatan Mouji, ia hanya membutuhkan waktu setengah dupa. Lagi pula, dia tidak sedang terbang. Jika dia sedang terbang, dia hanya butuh waktu 2 hingga 3 menit. Benua abadi kekosongan yang megah muncul di depan Mouji. Susunan pertahanan di sekitar benua abadi ini jelas merupakan susunan abadi tingkat puncak. Mouji memindainya dengan kehendak spiritualnya. Ia tahu bahwa jika ia terjebak oleh susunan abadi ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia hanya seorang Master Array Abadi kelas 8. Meskipun dia bisa melihat melalui Array Abadi kelas 9 ini, dia mungkin tidak bisa menghancurkannya. Di atas susunan pertahanan, ada 3 kata besar yang mengambang, Cosmos Edge. Mouji hanya ragu sejenak sebelum melangkah ke gerbang susunan Cosmos Edge. Ada banyak kekuatan di Cosmos Edge. Dia yakin mereka tidak akan mengaktifkan susunan pertahanan Cosmos Edge untuk menjebaknya hanya karena konflik antara dirinya dan Serikat Buru Mifei. Jika Serikat Buru Mifei benar-benar sekuat itu, dia tidak akan mampu mencuri bisnis Mifei selama 1 atau 2 bulan di alun-alun kota Heavens Beyond. Saat dia memasuki susunan pertahanan, energi spiritual abadi yang padat melonjak ke arahnya. Meskipun energi spiritual abadi ini tidak banyak berguna bagi kultifasi Mouji, Mouji masih terkejut. Berapa banyak urat abadi yang terkubur di bawahnya. Energi spiritual abadi ini sudah dekat dengan sekolah abadi Ping Fan miliknya. Jalanan yang sangat luas dan deretan toko muncul dalam penglihatan Mouji. Mouji menghela nafas lega. Ada terlalu banyak kekuatan di sini. Mereka pasti tidak akan bergabung untuk menghadapinya. Awalnya, Mouji mengira bahwa dirinya akan dikepung oleh Serikat Buru Mifei begitu memasuki wilayah Komunal Kosmos. Namun, yang tidak diduganya adalah tidak ada satupun orang dari Serikat Buru Mifei yang muncul. Tidak heran mengapa Serikat Buru Mifei butuh waktu lama untuk mengirim orang ke alun-alun kota. Mouji tahu bahwa Serikat Buru Mifei pasti akan datang mencarinya. Itu hanya masalah waktu. Dia tidak takut. Kenyataannya, bahkan jika Serikat Buru Mifei tidak datang mencarinya, dia akan datang mencari mereka. Sekarang dia sudah berada di Kosmos Edge, dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, dia akan mencari rumah peristirahatan untuk ditinggali. Tuanku, tempat ini benar-benar ramai. Suai Guo sudah tak tertandingi kegembiraannya saat melihat tempat yang begitu ramai. Dia benar-benar berharap Mouji akan berkata, pergi dan lihat sendiri. Sayangnya, Mouji tidak mau repot-repot membalas kata-katanya. Teman, apakah Anda kepala keluarga Mouji? Seorang pria parubaya berjubah hijau berjalan di depan Mouji dan bertanya dengan sopan. Benar sekali, saya memang begitu. Mouji menatap pria parubaya ini. Nada suaranya sangat tenang. Dalam hatinya, dia menebak apakah orang ini berasal dari alun-alun kota Heavens Beyond. Pria berjubah hijau itu langsung menunjukkan ekspresi antusias, itu benar-benar hebat. Saya adalah diaken Serikat Buru Mifei. Wakil Kepala Serikat Buru mengundang kepala keluarga Mou sebagai tamu. Mouji mendengus dingin, apa jenis Serikat Buru Mifeimu itu? Apakah menurutmu kau punya hak untuk memindahkanku? Wajah pria berjubah hijau itu menegang. Saat ia tersadar, Mouji sudah meninggalkannya. Dia menatap punggung Mouji dan mencibir dalam hatinya. Jika bukan karena Kaisar Abadi Serikat Buru Mifei tidak berada di Cosmos Edge, apakah seorang Mouji saja memiliki kesempatan untuk memasuki Cosmos Edge? Tidak peduli seberapa sombongnya Mouji, dia harus membayar dua kali lipat karena telah merampok pavilion pil pandai besi milik Serikat Buru Mifei. Setengah jam kemudian, Mouji berdiri di luar rumah peristirahatan abadi yang mewah, rumah peristirahatan abadi Dao Listening. Dia akan tinggal sementara di rumah peristirahatan ini. Tepat saat Mouji hendak memasuki rumah peristirahatan, dia melihat gambar samar punggung wanita menggoda muncul di layar susunan rumah peristirahatan. Di bawah tampilan belakang ini, ada pengantar singkat, budak abadi kelas atas. Cantik tak tertandingi. Pilihan terbaik untuk Tungku Yin Murni. Jika Anda ingin memilikinya, silakan datang ke lelang Heavenly Aeon malam ini. Langkah kaki Mouji terhenti. Tiba-tiba dia merasakan ketakutan di hatinya. Dia benar-benar menemukan bahwa punggung wanita ini sangat familiar. Pada saat ini, bahkan tangannya mulai gemetar. Dia takut bahwa orang yang tampak belakang ini adalah Chen Suyin. Dengan penampilan Chen Suyin, tidak aneh jika dia ditangkap dan dijual sebagai budak abadi di Cosmos Age. Tepat saat Mouji hendak memastikan kecurigaannya, pemandangan belakang itu muncul. Sebuah gulungan kulit muncul di layar. Kata pengantar pada gulungan kulit itu berbunyi, seni sakral pelarian air tingkat puncak. Selama kamu memiliki seni sakral ini, kamu dapat pergi kemana saja di alam semesta. Senior, apakah kamu mencari rumah peristirahatan? Seorang petugas yang cekatan muncul di depan Mouji. Dia tersenyum dan bertanya dengan hormat. Itu benar. Mouji memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa mengabaikan kaisar abadi biasa, dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menantang seluruh Cosmos Age. Betapapun mengerikannya kemarahan dan kegelisahannya, dia hanya bisa menahannya. Terlebih lagi, pandangan belakangnya agak kabur. Dia tidak berani memastikan bahwa itu adalah Chen Suyin. Jika itu Chen Suyin, dia harus lebih tenang lagi. Kalau tidak, jika dia tidak bisa menyelamatkannya, dia malah bisa terjerumus dalam masalah. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang ada di Cosmos Age, mengganggu pelelangan di depan umum akan mendatangkan murka orang lain. Mendengar Mouji ingin tinggal di rumah peristirahatan, pelayan ini langsung tersadar, senior telah memilih tempat yang tepat. Rumah abadi Daulisening kami jelas merupakan rumah peristirahatan abadi terbaik di seluruh Cosmos Age. Saya ingin kamar yang relatif luas. Berikan juga saya surat biok yang memperkenalkan Cosmos Age. Oh benar, aku juga ingin tiket masuk ke lelang Heavenly Aeon malam ini. Mouji menyela perkataan petugas itu. Ketika petugas ini mendengar kata-kata Mouji, dia berhenti sejenak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Senior, lelang Heavenly Aeon kali ini akan melelang beberapa barang bagus. Oleh karena itu, tiket masuk sangat diminati. Tiket untuk kursi biasa harganya 500 kristal hijau. 786. Dalam hatinya, Mouji berpikir, ini memang mahal. Dulu, ia memperlakukan satu kristal hijau seperti harta karun. Namun, di sini, tiket masuknya seharga 500 kristal hijau. Meskipun dia memiliki jutaan kristal hijau di tubuhnya, itu karena dia menghasilkan banyak uang sebagai kaisar pil di alun-alun kota. Selain itu, dia baru saja menagi utang dari serikat buru Mifei. Bagi seorang abadi biasa yang datang ke Cosmos Age, 500 kristal hijau adalah banyak. Berapa harga kamar yang lebih bagus? Mouji menyela perkataan petugas itu. Kamar yang harganya 20 kristal hijau per malam. Kamar ini memiliki energi spiritual abadi yang padat dan Anda dapat melihat setengah dari Cosmos Age. Ada juga dua ruang budidaya dan satu ruang pendukung. Tentu saja, ada juga yang lebih murah. Misalnya, 10 kristal hijau semalam dan 5 kristal hijau semalam. Petugas itu bisa merasakan bahwa Mouji adalah orang yang tidak sabaran. Memang, tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Dulu ketika dia membantu orang meramupil di alun-alun kota Heavens Beyond, depositnya hanya 10 kristal hijau. Mouji tidak mempermasalahkannya. Dia tidak membutuhkan 1000 kristal hijau ini untuk kultivasinya. Setelah petugas selesai berbicara, dia mengeluarkan 1150 kristal hijau dan berkata, bantu saya mendapatkan tiket masuk ke lelang Heavenly Aeon. Saya juga ingin kamar seharga 20 kristal hijau per malam selama sebulan. Sisanya 50 kristal hijau akan menjadi tip Anda. Ah, petugas itu terkejut dengan kejutan besar ini. Dalam sekejap, dia tersadar kembali. Dia buru-buru menyimpan kristal hijau itu dan berkata dengan hormat, Senior, tenang saja. Siu kecil pasti akan membantu Senior menyelesaikan ini dengan benar. 50 kristal hijau. Ini adalah tip terbesar yang pernah diterimanya. Petugas ini tidak berbohong. Dia tidak hanya membantu Mouji menata ruangan yang bagus di rumah abadi Dauli Sening, dia bahkan membantu Mouji mendapatkan tempat duduk di 30 baris pertama lelang. Mouji segera memodifikasi berbagai segel dan susunan di kamarnya. Kemudian, dia membawa Suai Guo ke pelelangan. Meski masih ada 2 hingga 4 jam lagi hingga pelelangan dimulai, Mouji merasa sangat cemas. Kalau saja dia tidak cukup kuat, dia pasti sudah pergi langsung ke lelang Heavenly Aeon untuk menanyakannya. Saat dia memastikan bahwa itu adalah Chen Suyin, dia akan segera bertindak. Tempat pelelangan itu berbentuk corong. Di tengahnya, ada panggung biok besar. Barang apa saja yang dipajang di panggung biok ini dapat terlihat jelas oleh orang di sekitarnya. Sebelum pelelangan dimulai, Mouji mengeluarkan surat biok pengantar yang dikirim petugas dan mulai membacanya. Hanya dalam waktu satu dupa, Mouji memiliki kesan kasar tentang Cosmos Age. Setidaknya ada 100 ras yang berkumpul di Cosmos Age. Konon, tempat ini merupakan pintu masuk ke dunia tingkat tinggi. Jika seseorang berkultivasi ke tahap kaisar abadi dan ingin melangkah maju, ia hanya bisa meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, jika hukum di alam tempat mereka berada terlalu rendah, tidak peduli seberapa berbakatnya seorang kultivator, mereka tidak akan mampu maju sedikitpun. Ras yang terkuat di Cosmos Age adalah ras iblis, ras dewa, ras setan, ras barbar, ras vampir, ras laut, ras roh, del. Ras manusia dulunya adalah salah satu ras terkuat. Hanya saja mereka mengalami kekalahan beruntun di heavens beyond kosmos dan kehilangan hampir seluruh wilayah kekuasaan mereka. Sekarang, mereka bahkan tidak memiliki perkemahan di Cosmos Age, mereka hanya memiliki Very High Heavens Cosmos Immortal City. Mereka telah benar-benar merosot menjadi ras pinggiran. Selain tembok kosmos, sumber utama sumber daya dan harta karun kultivasi di Cosmos Heavens Beyond adalah reruntuhan yang hancur dan domain rahasia Heavens Beyond. Sebagai perbandingan, hal-hal yang datang dari dinding kosmos adalah yang paling biasa. Yang paling umum bukanlah karena barang-barang di sini memiliki nilai terendah, tetapi karena barang-barang di sini bukanlah yang terburuk maupun yang terbaik. Sebagian besar harta karun terbaik berasal dari reruntuhan yang hancur. Rumor mengatakan bahwa bahkan pecahan harta karun siantian telah muncul di reruntuhan yang hancur. Surat biok itu bahkan secara khusus menyebutkan beberapa ras dan kekuatan besar yang tidak boleh disinggung di Cosmos Age. Selain ras-ras kuat itu, ada juga beberapa serikat pedagang, alun-alun kota, organisasi, DEL. Serikat Burumivei juga merupakan salah satu kekuatan yang tidak dapat tersinggung. Mouji menyimpan surat biok itu dan mengerutkan kening. Dia tidak takut pada serikat Burumivei. Dia adalah puncak immortal venerable dan masih selangkah lagi dari Great Circle. Bahkan jika seorang kaisar agung datang, Mouji tidak akan takut. Namun, Mouji sangat jelas bahwa dia masih jauh dari menjadi ahli puncak di sini. Bukan karena dia tidak ingin kembali setelah maju ke tahap kaisar abadi, tetapi karena dia sangat memahami daunnya sendiri. Melangkah ke lingkaran besar alam mulia abadi hanya dalam beberapa dekade terlalu cepat. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimilikinya, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia tidak akan bisa langsung melangkah ke alam kaisar abadi. Awalnya, dia tidak takut. Dia sendirian dan bisa datang dan pergi dengan bebas. Bahkan jika dia memasuki kehampaan, dia tidak akan takut. Sekarang, dia khawatir budak abadi untuk pelelangan malam ini adalah Suyin. Jika itu Suyin, maka dia tidak akan bisa mengikuti rencana awalnya dan menyerang serikat Burumivei. Terlebih lagi, melalui surat pengantar Giyok, Mouji mengetahui dengan jelas bahwa dia tidak bisa begitu saja bertindak di Cosmos Edge. Kecuali jika ada yang memprovokasi dan menyerang Anda terlebih dahulu, barulah Anda bisa bertindak. Setelah sekian lama, Mouji menghela nafas. Dia masih belum cukup kuat. Sekalipun kecepatan kultifasinya sangat tinggi, dia masih merasa ada yang kurang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke tempat pelelangan itu. Segera, Mouji dikelilingi oleh para kultifator dengan aura yang berbeda. Setelah beberapa saat, panggung Giyok di tengah aulah lelang menyala. Seorang wanita cantik bergaun hijau berjalan mendekat. Mouji tidak perlu menggunakan kemauan spiritualnya untuk melihat bahwa wanita ini hanya berada di tahap abadi Grand Luo. Selamat datang para tamu terhormat dari seluruh penjuru kosmos surga di Balai Lelang Eon Surgawi kami. Saya adalah penjual harta karun lelang hari ini, Yi Luo R. Hari ini adalah lelang terbesar serikat buruh Heavenly Eon kami tahun ini. Karena domain rahasia Heavens Beyond baru saja ditutup, akan ada kejutan besar untuk semua orang. Yi Luo R. membungkuh setelah menyelesaikan kalimatnya. Ola lelang menjadi sunyi. Bahkan tanpa kata-kata Yi Luo R., semua orang tahu bahwa akan ada banyak hal baik dalam lelang ini. Lihat saja iklan lelang Heavenly Eon. Seluruh kosmos age dipenuhi dengan iklan lelang Heavenly Eon. Mouji memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak datang ke sini untuk mencari harta karun. Metode utama penawaran untuk lelang ini adalah kristal hijau dan urat abadi bermutu tinggi. Tidak ada kristal abadi yang diterima. Jika ada barang yang akan dilelang, Anda dapat menggunakan barang tersebut untuk mengajukan penawaran. Pemenangnya akan ditentukan oleh penjual. Sekarang, mari kita mulai menawar untuk item pertama. Ini adalah seni sakral. Namanya adalah Double Staking Wafes. Saat Yi Luo R. mengucapkan nama Double Staking Wafes, Mouji dapat mendengar samar-samar suara diskusi di sekitarnya. Meskipun dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia dapat menebak bahwa asal-usul seni sakral ini seharusnya tidak sederhana. Suara Yi Luo R. menjawab keraguan Mouji, Aku yakin banyak orang sudah menebak siapa pemilik seni sakral ini. Benar, seni ini milik ahli nomor satu dari Ras Laut, Kaisar Besar Zanpeng. Tawaran awal untuk seni sakral ini adalah 10.000 koin hijau. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 1.000 koin hijau. 11.000 12.000 Saat Mouji bertanya-tanya apa yang terjadi pada Kaisar Besar Zanpeng ini dan mengapa dia mengeluarkan seni sakral khasnya untuk dijual, harganya sudah mencapai 30.000 koin hijau. Meskipun Mouji memiliki lebih dari 5 juta kristal hijau, dia tahu bahwa dia tidak sekaya itu setelah mendengar tawaran orang-orang ini. Akhirnya, seni sakral ini dibeli oleh seseorang seharga 37.000 koin hijau. Kotak biok lain muncul di depan Yiluo, R. Yiluo, R. mengangkat kotak biok itu dan berkata dengan suara tegas, barang kedua ini sangat langka. Aku yakin banyak orang datang ke sini untuk mencari harta karun ini. Harta karun ini berasal dari alam rahasia surga. Ini adalah sepasang sayap ilusi kekosongan. Memang, saat dua kata, void ilusori wings keluar, suasana kerumunan menjadi semakin panas. Hati Mouji juga terkejut. Dia tahu tentang hal ini. Void ilusori wings sebenarnya adalah material abadi tingkat atas. Tidak perlu seorang pandai besi untuk menyempurnakannya. Siapapun dapat menyempurnakannya menjadi sayap mereka sendiri. Ketika sepasang sayap ini tidak digunakan, ia dapat langsung menyembunyikan dirinya dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah digunakan, ia dapat digunakan kapan saja. Ia sangat lincah. Yang lebih penting, void ilusori wings ini dapat ditingkatkan. Di masa mendatang, selama seseorang memperoleh harta yang lebih baik, sayap ilusi void dapat terus ditingkatkan. Siapa orang ini, yang berani melelang harta karun seperti itu? Betapa kurangnya kristal hijau di sana? Tawaran awal untuk void ilusori wings adalah 100 ribu kristal hijau. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 10 ribu kristal hijau. Saat kata-kata Yiluo, R terucap, harga pada layar monitor berubah terus-menerus. Dalam waktu singkat, jumlahnya meningkat dari 100 ribu menjadi 300 ribu sebelum melambat. Mouji menghela nafas dalam hati. Sebenarnya, dia sangat menginginkan benda ini. Mouji juga mampu membeli beberapa ratus ribu kristal hijau. Namun, dia tidak ingin menyanyiakan satu kristal hijau pun untuk menawar sesuatu yang lain sebelum bertemu dengan budak abadi itu. Mouji juga menebak bahwa harga seorang budak abadi tidak akan melebihi 10 ribu. Namun, dia harus berhati-hati terhadap kecelakaan apapun. Tak lama kemudian, void ilusori wings dilelang dengan harga 370 ribu kristal hijau dan 6 urat abadi. Barang ketiga adalah harta karun terbang kelas puncak. Itu adalah perlengkapan abadi kelas setengah ekstrim. Tawaran awal adalah 5 ribu kristal hijau. Akhirnya, seseorang membelinya seharga 14 ribu kristal hijau. Barang keempat, kelima, dan keenam merupakan material abadi tingkat puncak yang sangat langka atau perlengkapan dewa yang melampaui level perlengkapan abadi tingkat puncak. Baik itu bahan-bahan ataupun perlengkapan dewa, Mouji tidak tertarik pada keduanya. Semua perlengkapan dewa itu dirampas dari dinding kosmos. Meskipun disebut perlengkapan dewa, semuanya rusak. Bahkan, perlengkapan itu tidak sebanding dengan perlengkapan abadi tingkat atas. Jelas, Mouji bukan satu-satunya yang tahu tentang ini. Meskipun itu adalah peralatan dewa tingkat rendah, itu masih belum cukup untuk membuat sebagian besar peserta mengeluarkan lebih banyak kristal hijau. Selanjutnya, kami akan melelang budak abadi. Perkataan Yiluo, R langsung membangkitkan semangat Mouji. Dia bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari panggung lelang. Sebenarnya, tidak banyak orang yang tertarik dengan pelelangan budak abadi. Lagipula, membawa budak abadi ke pelelangan seperti ini adalah pemborosan waktu semua orang. Jika seseorang menginginkan budak abadi, mereka bisa pergi ke pasar budak abadi di Kosmos Edge. Budak abadi macam apa yang tidak bisa ditemukan di sana? Yiluo, R tampaknya tahu bahwa semua orang tidak tertarik. Dia berkata sambil tersenyum, budak abadi ini bukanlah budak abadi biasa. Dia bukan hanya seorang abadi yang sangat cantik, dia juga memiliki fisik yin murni. Namun, semua ini bukanlah poin utama. Poin utamanya adalah bahwa budak abadi ini memiliki akar spiritual tipe air yang tersembunyi. Awalnya, tempat pelelangan tidak terlalu antusias. Namun, setelah mendengar kata-kata, akar spiritual tipe air tersembunyi, suasana langsung menjadi riuh. 787. Hati Mouji hancur. Terkadang, akar spiritual yang tersembunyi tidak akan pernah terungkap. Saat hal itu terungkap, hal itu pasti akan diperlakukan sebagai komoditas di dunia budidaya. Akar spiritual yang tersembunyi merupakan target terbaik untuk dirasuki, dan juga merupakan kuali terbaik. Sedangkan untuk akar spiritual tipe air yang tersembunyi, ia dapat menekan sebagian besar kultifator agar tidak mengamuk. Menjadi gila saat berkultifasi adalah fenomena yang normal, terutama saat mengolah seni sakral. Meridian seseorang mudah robek dan saluran spiritualnya terputus. Akar spiritual tipe air yang tersembunyi dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, saat seseorang dengan akar spiritual tipe air tersembunyi mulai mengolah teknik tipe air, akar spiritual tersembunyi mereka akan lenyap sepenuhnya. Terlebih lagi, tidak peduli akar spiritual macam apa yang mereka miliki di masa lalu, selama mereka mulai berkultifasi setelah akar spiritual tersembunyi mereka muncul, akar spiritual mereka sebelumnya akan terkikis. Pada saat yang sama, bakat mereka akan maju ke akar spiritual murni. Jadi, setelah mengetahui bahwa mereka memiliki akar spiritual tersembunyi, hampir semua orang akan memilih untuk mengolah teknik unsur tersembunyi. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan mereka, dan juga untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika seseorang berkultifasi dengan akar spiritual tersembunyi, mereka tidak akan lagi memiliki akar spiritual tersembunyi. Yi Luo, R. tersenyum dan berkata, Saya yakin semua orang tahu nilai akar spiritual tersembunyi, terutama akar spiritual tipe air yang tersembunyi. Akar spiritual tersembunyi dari budak abadi ini ditemukan saat kemunculannya. Sampai sekarang, dia belum mengolahnya. Selagi dia bicara, peron di depan Yi Luo, R. memancarkan cahaya putih. Seorang wanita dengan gaun abadi berwarna biru muda dipindahkan. Semua mata tertuju pada wanita ini. Semua orang tahu bahwa ini adalah budak abadi yang dibicarakan Yi Luo, R. Tawaran awal budak abadi ini adalah 100 ribu kristal hijau. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 ribu. Penawaran dimulai sekarang. Suara Yi Luo, R. terdengar. Saat dia melihat budak wanita ini, Mo Wu Ji tahu bahwa dia bukan Chen Suyin. Mo Wu Ji menghela nafas. Meskipun dia bukan Chen Suyin, dia mengenali budak perempuan ini. Mo Wu Ji masih ingat bahwa budak perempuan ini bernama Yan Yu Erong. Saat itu, dia masih gadis yang polos dan manis. Dia memiliki hati yang sangat baik. Gadis yang selalu mengikutinya bernama Xiao Xiao Yu. Dia juga gadis yang sangat baik. Saat itu, ketika ia tampil sebagai Dahuang, seorang manusia biasa, Xiao Xiao Yu tidak dengan paksa merebut pil Raja Penguras Abadi yang hendak ia berikan. Yan Yu Erong ini bahkan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan beberapa manusia. Tidak perlu membicarakan bagaimana Mo Wu Ji memiliki kesan baik terhadap Yan Yu Erong dan Xiao Xiao Yu. Sekalipun karena kebaikan hati gadis ini di masa lalu, dia tidak akan tinggal diam dan menonton. Jika ia kehilangan kristal hijau itu, ia bisa memikirkan cara lain. Namun jika ia pergi, ia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Wajah Yan Yu Erong pucat dan mati rasa, seolah jiwanya telah hilang. Mo Wu Ji tahu bahwa bahkan jika dia menyelamatkan Yan Yu Erong, gadis muda yang mengemaskan itu tidak akan pernah kembali. Dia teringat Susi dari biara meditasi. Dia secara pribadi menyaksikan transformasi Susi dan biarawati kecil abadi yang mengemaskan itu hanya akan ada dalam ingatannya selamanya. Dapat dilihat bahwa di dunia kultivasi di mana yang kuat memangsa yang lemah, banyak hal yang perlahan-lahan menghilang. Dalam waktu singkat, harga Yan Yu Erong naik menjadi 300 ribu kristal hijau. Nilai akar spiritual air tersembunyi sulit diperkirakan, apalagi Yan Yu Erong yang terlihat begitu murni dan cantik. Sekalipun dipakai sebagai kuali, kualitasnya akan tetap yang terbaik. Kaisar ini menawar 400 ribu kristal hijau. Suara dingin terdengar dari ruang pribadi. Meskipun itu hanya suara, aura dingin itu tampaknya menurunkan suhu seluruh aula lelang. Harga lelang stabil dan tidak ada orang lain yang menaikkan harga. Mouji sangat jelas bahwa pertama, 400 ribu kristal hijau memang harga yang tidak masuk akal. Kedua, banyak orang takut pada orang sombong ini. Dalam pelelangan seperti ini, seseorang hanya perlu menuliskan tawarannya pada papan penawaran di depannya dan harganya akan secara otomatis ditampilkan pada layar besar di atas panggung. Orang ini langsung menyatakan tawarannya, yang sama saja dengan memberitahu orang lain bahwa mereka tidak boleh bersaing dengannya. Selain Mouji, kebanyakan orang di Balai Lelang tahu siapa pemilik suara dingin ini. Wakil Ketua Serikat Ordo Religius Sungai Barat, Lengren. Orang ini membunuh seperti lalat, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kehidupan orang lain. Lagipula, dia berasal dari tempat terkenal seperti Ordo Religius West River, jadi tangannya berlumuran darah. Semua orang tahu mengapa Lengren ingin membeli budak abadi ini dengan harga yang sangat tinggi. Itu karena Lengren terluka parah di reruntuhan yang hancur, dan saluran rohnya tidak dapat pulih. Dia hanya punya satu motif untuk membeli budak abadi ini, yaitu untuk memilikinya. Menghadapi orang yang begitu kejam, bahkan jika orang lain menginginkan budak abadi ini, mereka tidak akan berani menawar. Ini jelas menyinggung seorang ahli yang tidak punya keraguan tentang apapun. Bahkan Balai Lelang Heavenly Aeon pun tidak berani menyinggung Lengren dari Ordo Agama Sungai Barat. Mouji tidak ragu untuk menuliskan tawaran sebesar 450 ribu kristal hijau di papan penawaran di depannya. Dia tidak tahu siapa Lengren. Sekalipun dia tahu, dia masih ingin menawar. Suara Yiluo, R terdengar tegas dan mengharukan, kotak 29 menawar 400 ribu kristal hijau. 400 ribu akan diberikan sekali saja. Mouji tersentak, ada yang tidak beres. Dia baru saja menawar 450 ribu kristal hijau. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ditayangkan pada layar tampilan? Mungkinkah layar penawaran ini rusak? Namun, Mouji segera menyingkirkan kemungkinan ini. Benda ini bukanlah produk elektronik, benda ini pasti tidak akan rusak di tengah jalan. 400 ribu kristal hijau melaju dua kali. Tepat saat Mouji hendak meneriakkan tawarannya, harga di layar penawaran tiba-tiba berubah dari 400 ribu menjadi 420 ribu. Mouji mengernyitkan alisnya, dia tahu bahwa bukan dia yang mengajukan tawaran ini. Memang, saat tawaran sebesar 420 ribu kristal hijau muncul, Yiluo, R langsung berkata, seseorang telah menaikkan tawaran menjadi 420 ribu kristal hijau. Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, maka Tunggu, siapa yang ingin merebut vitalitasku, Lengren. Suara dingin kotak 29 bergemas sekali lagi. Suara malas terdengar, pendeta ini adalah Wuli. Kau bisa berjuang untuk mendapatkanku. Yang mengejutkan Mouji adalah Lengren yang awalnya agresif malah terdiam setelah mendengar suara ini. Mouji dipenuhi dengan rasa jijik, jadi dia hanyalah seorang penjahat yang sok penting. 420 ribu kristal hijau sekali. Mouji tidak menunggu Yiluo, R memanggil untuk kedua kalinya. Dia menulis 450 ribu kristal hijau di papan penawaran di depannya dan menekan tombol penawaran. Yang membuatnya marah adalah tawarannya tidak kunjung naik. Mouji telah mengalami terlalu banyak hal. Pada titik ini, jika dia tidak tahu bahwa ini adalah pekerjaan rumah lelang, dia akan benar-benar menjadi orang bodoh. Jelas, rumah lelang itu sangat takut pada Lengren dan Wuli. Begitu keduanya mulai menawar, mereka akan membatasi tawaran orang lain. Mouji dipenuhi dengan rasa jijik. Bagaimana mereka bisa mengadakan lelang dengan kemampuan sekecil itu? 420 ribu kristal hijau berjalan dua kali. 450 ribu kristal hijau. Mouji tidak ragu untuk menyelap perkataan Yiluo, R. Pada saat yang sama, dia berteriak keras. Meskipun suaranya tidak sedingin Lengren, suaranya masih bergema di seluruh rumah lelang. Seluruh rumah lelang menjadi sunyi. Siapa yang tidak tahu orang seperti apa Wuli? Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Wuli adalah seorang jenius dari ras dewa. Bahkan di seluruh kosmos age, Wuli adalah eksistensi yang tidak ada yang berani menyinggungnya. Bahkan wakil kepala serikat ordo religius Sungai Barat yang terkenal, Lengren, tidak berani melakukan apapun terhadap Wuli. Bahkan, dia tidak berani menawar melawan Wuli. Namun sekarang, seorang pria yang bahkan tidak memiliki kotak berani menawar. Apakah dia sedang mencari kematian atau apakah dia sedang mencari kematian? Wuli mendengus dingin. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mouji berkata dengan suara yang jelas, Bolehkah saya bertanya kepada rumah lelang, mengapa badan lelang saya tidak bisa mengajukan penawaran? Mengapa saya harus menyebutkan penawaran saya? Yiluo, R terkejut dengan Mouji. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Dia benar-benar berani menawar melawan Wuli dari ras dewa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kristal hijau saya palsu? Bahkan tidak ada satu orang pun yang menjawabku. Aku sudah menyebutkan tawaranku. Mengapa tawaran itu tidak bisa ditampilkan? Nada bicara Mouji berubah tegas. Dia tidak peduli dengan dengusan dingin Wuli. Dia sudah menyinggung serikat buruh Mifei. Paling-paling, dia menyinggung kekuatan lain. Ah, Yiluo, R akhirnya bereaksi. Dia buru-buru berkata, seharusnya ada masalah dengan papan penawaran. Kamu bisa menyebutkan tawaranmu lagi. Kenyataannya, sebelum Mouji sempat menyebutkan tawarannya, tawaran Mouji sudah muncul di layar 450 ribu kristal hijau. Mouji sangat jelas bahwa dialah yang menonjol. Oleh karena itu, lelang Heavenly Aeon tidak ingin ikut campur dalam masalah ini lagi. 460 ribu kristal hijau. Saat tawaran itu muncul, suara Wuli terdengar. Orang yang meneriakan tawarannya, nyali kamu benar-benar besar. Mengapa Mouji peduli dengan Wuli? Dia langsung menyebutkan tawarannya sebesar 500 ribu kristal hijau. Pada saat yang sama, dia tidak bisa berkata apa-apa terhadap lelang surgawi Aeon ini. Sungguh menyedihkan lelang ini berakhir seperti ini. Jika bukan karena barang-barang bagus dalam pelelangan ini, Mouji menduga tidak akan banyak orang di sini. Bagus. Kamu punya nyali. Kamu juga kaya. Suara Wuli sedingin lengren. Dia tidak melanjutkan tawarannya. Sekalipun dia seorang jenius dari ras dewa dan orang terkenal di Cosmos Age, tawaran Wuli untuk ratusan ribu kristal hijau merupakan masalah serius. Hanya ada satu alasan mengapa dia menginginkan Yan Yue Rong. Yan Yue Rong memiliki akar spiritual tersembunyi. Jika dia melahap akar spiritual tersebut, efeknya tidak akan lebih lemah dari akar spiritual dewa Siantian. Jika bukan karena aturan berbagai lelang, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, seseorang tidak dapat menggunakan statusnya untuk menekan orang lain agar tidak ikut menawar. Jika tidak, dia akan menggunakan nama Wuli untuk menghentikan orang lain ikut menawar. 500 ribu kristal hijau bergerak sekali, 500 ribu kristal hijau bergerak dua kali. Suara Yiluo, air bergetar. Dia khawatir Wuli akan memulai perkelahian di pelelangan. Jika itu yang terjadi, penyelenggaraan lelang ini akan kacau balau. Untungnya, hal yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Dengan cemas, ia mengucapkan beberapa kata terakhirnya, 500 ribu kristal hijau akan diberikan tiga kali. Selamat kepada teman di baris 28, nomor 136, karena telah memperoleh budak abadi ini. Yan Yue Rong yang tanpa ekspresi segera dibawa ke sisi Mouji. Mouji menggunakan tas penyimpanannya untuk membayar 500 ribu kristal hijau. Meski tak terdengar suara diskusi dalam pelelangan itu, Mouji bisa merasakan banyak keinginan spiritual menyapu. Tidak hanya itu, banyak tatapan tertuju pada Mouji. Semua orang ingin tahu dari mana datangnya orang yang gegabu ini. 788 Ekspresi Yan Yue Rong kosong. Dia sama sekali tidak dapat mengenali bahwa Mouji adalah Dahuwang di masa lalu. Mouji datang ke rumah lelang untuk urusan ini. Sekarang Yan Yue Rong sudah ada di sini, dia tidak berniat untuk tinggal di sini lagi. Tepat saat Mouji bersiap untuk pergi, sebuah suara tenang terdengar, teman abadi ini memang berani. Aku ingin tahu apakah teman abadi ini punya nyali untuk berdiskusi tentang Dao denganku, Wu Li, di panggung diskusi Dao di Heavens Beyond Dao Plaza. Aku, Wu Li, juga akan secara resmi memberimu diskusi Dao. Rumah lelang itu sunyi senyap. Selama bertahun-tahun ini, Wu Li telah menggunakan metode diskusi Daonya untuk membunuh banyak sekali jenius abadi di Cosmos Edge. Bahkan orang bodoh pun akan tahu alasan mengapa Wu Li berinisiatif mendiskusikan Dao dengan Mouji. Ketika Yan Yue Rong yang kosong mendengar dua kata, diskusi Dao, dia tiba-tiba berseru, jangan bahas Dao. Mouji tidak tahu kekuatan pasti Wu Li. Namun, dia datang ke Cosmos Edge untuk menantang serikat burung Ifei. Mengapa dia harus takut pada Wu Li? Tahap diskusi Dao Heavens Beyond di Cosmos Edge memiliki aturan yang sangat jelas. Dalam diskusi Dao, seseorang harus menantang lawan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi dari dirinya. Jika seseorang menantang Anda dan Anda tidak berani menerimanya, maka Anda harus segera meninggalkan Cosmos Edge. Hanya setelah 100 tahun Anda diizinkan kembali ke Cosmos Edge. Dia juga sangat jelas mengapa Wu Li ingin membahas Dao dengannya. Jika dia tidak setuju, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di Cosmos Edge. Dia akan segera diusir. Saat dia diusir, Wu Li akan segera meninggalkan Cosmos Edge dan membunuhnya di luar. Jika dia berani setuju, maka Wu Li akan membunuhnya di panggung diskusi Dao. Wu Li bahkan tidak mau repot-repot menanyakan namanya. Jelas, dia memperlakukan Mouji seperti orang mati. Sesuai keinginanmu. Mouji berkata dengan tenang, sampai jumpa di panggung diskusi Dao. Terlebih lagi, Mouji menduga bahwa alasan mengapa Wu Li begitu ingin berdiskusi tentang Dao dengannya adalah karena ia khawatir Yan Yuerong akan mengolah teknik tipe air. Bagus, kau punya nyali. Wu Li terkekeh. Alasan mengapa Wu Li begitu ingin berdiskusi tentang Dao dengan Mouji adalah karena dia khawatir Mouji tidak akan setuju dan membiarkan Yan Yuerong mengolah teknik tipe air. Jika Yan Yuerong mulai berkultivasi, maka bahkan jika dia membunuh Mouji, dia tidak akan bisa merebut kembali apa yang diinginkannya. Selanjutnya, kita akan menawar selembar batu giok dengan petar runtuhan yang hancur. Kabarnya ada pohon buah Dao bermutu tinggi di dalam selembar batu giok ini, suara Yiluo-R terdengar tepat pada waktunya. Semua orang tahu bahwa Yiluo-R mencoba menghindari konflik dengan mengubah topik pembicaraan. Rumah lelang itu tidak mampu menyinggung Wu Li. Meskipun tidak ada yang tahu tentang Mouji, siapa yang bisa mengeluarkan begitu banyak kristal hijau dan melawan Wu Li? Siapa yang bisa yakin bahwa orang ini adalah orang bodoh yang gegabuh? Tepat saat Mouji hendak pergi, kata-kata Yiluo-R menghentikannya. Mouji baru mengetahui tentang pohon buah Dao setelah ia memasuki alun-alun kota Heavens Beyond. Dahulu kala ada seorang abadi yang datang untuk menukar pil abadi dengannya. Abadi itu mengeluarkan sebuah buku pengantar tentang ramuan spiritual dan di dalamnya terdapat deskripsi sederhana tentang buah Dao. Buah Dao adalah buah roh abadi yang mengandung hukum langit dan bumi. Bahkan, buah ini melampaui tingkat buah roh abadi. Konon katanya benda tersebut merupakan harta karun surgawi yang dapat memungkinkan seseorang untuk memahami tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Mouji sudah berencana untuk pergi ke reruntuhan yang hancur. Sekalipun Mouji tidak pergi, dia tidak akan kehilangan kepingan biok pohon buah Dao tersebut. Bukan hanya Mouji, semua orang di aula lelang menjadi bersemangat ketika mereka mendengar tentang pohon buah Dao. Mereka benar-benar lupa bahwa Mouji dan Wu Li akan membahas Dao. Tawaran awal untuk slip biok ini adalah 50 ribu kristal hijau. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5 ribu. 60 ribu kristal hijau. Sebelum Yiluo, R sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara tiba-tiba memotongnya. Olah lelang yang awalnya sedikit riuh karena pohon buah Dao, kini menjadi sunyi. Meskipun tidak ada tawaran di layar, semua orang di aula tahu siapa yang mengajukan tawaran. Itu adalah Wuli dari Gatsrache. Wuli sangat marah pada Mouji. Saat ini, tidak peduli seberapa besar keinginannya terhadap kepingan biok itu, dia tidak akan berani menaikkan tawarannya kecuali dia sedang mencari kematian. Ekspresi Yiluo, R sedikit jelek. Wuli jelas-jelas melanggar aturan. Menurut aturan yang tidak tertulis, bahkan jika Wuli ingin mengajukan penawaran, dia harus menunggu beberapa saat atau setelah 10 putaran penawaran. Sekarang karena tidak ada yang mengajukan penawaran, dia menggunakan identitasnya sendiri untuk mengajukan penawaran. Ini melanggar aturan. Apalagi ini adalah kali kedua baginya. Orang-orang dari Serikat Buruh Surgawi Aeon juga merasa tidak senang. Mereka juga tahu bahwa jika mereka mengkritik Wuli sekarang, mereka akan menentang ras dewa. Wuli pasti akan meninggalkan rumah lelang dan Serikat Buruh Heavenly Aeon tidak akan mengalami hari-hari sebaik itu. Tidak ada yang melanjutkan penawaran. Setelah beberapa saat, Yiluo, R berkata dengan suara serak, seseorang mengajukan penawaran sebesar 60 ribu kristal hijau. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? 60 ribu kristal hijau bergerak sekali. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dia menyadari bahwa dia salah. Dia seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan benda berikutnya untuk mengganggu Wuli dan yang lainnya. Batu biok ini awalnya akan dijual dengan harga tinggi. Sekarang, harganya tidak bisa naik lagi. Setelah pelelangan berakhir, dia pasti akan mengalami nasib tragis. 65 ribu kristal hijau. Suara Mouji terdengar. Dari suaranya yang tenang, semua orang bisa tahu bahwa selama Wuli berani mengajukan tawaran lagi, Mouji pasti akan menaikkan tawarannya. Yiluo, R sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Di sisi lain, para dewa di Aula merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Apakah Mouji akan mati atau tidak, tidak ada cara baginya dan Wuli untuk kembali. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Kamu menggunakan 65 ribu kristal hijau untuk membantuku membeli peta yang sangat aku inginkan. Suara Mouji masih sangat tenang. Semua orang tahu apa maksudnya. Bahkan jika batu biok itu berakhir di tangan Mouji, itu tetap miliknya, Mouji. 65 ribu kristal hijau sekali. Suara Yiluo, R sedikit gemetar. Bahkan kakinya pun gemetar. Dia telah membuat kesalahan besar dalam pelelangan ini. Bahkan setelah Yiluo, R mengajukan tiga tawaran berturut-turut, tidak seorang pun berani menaikkan tawarannya. Semua orang tahu bahwa batu biok ini adalah milik Wuli. Siapa yang berani menaikkan tawaran? Lembaran biok itu segera dikirimkan kepada Mouji. Tepat saat Mouji membayar kristal hijau itu, suara Wuli terdengar dari pintu masuk, aku akan menunggumu di panggung diskusi Dao. Banyak orang abadi yang menghadiri pelelangan mendengar kata-kata Wuli dan bahkan meninggalkan rumah lelang untuk mengikutinya. Orang-orang ini ingin tahu dewa macam apa Mouji itu. Dia berani melawan Wuli. Mouji tidak ragu untuk membawa Yan Yuerong keluar dari balai lelang. Dia tidak peduli apakah Wuli sedang menunggunya di panggung diskusi Dao. Dia langsung kembali ke rumah abadi pendengar Dao. Kembali ke kamarnya, Mouji menghabiskan waktu kurang dari satu menit untuk membuka segel pada Yan Yuerong. Pada saat yang sama, ia meletakkan pil pembersih roh ke dalam mulut Yan Yuerong. Yan Yuerong melompat berdiri. Dia menatap Mouji dengan takut, siapa kamu? Di mana aku? Mouji tertawa dan berkata, kau tidak mengenaliku. Di mana kakak Xiaoyu? Ah, seru Yan Yuerong. Dia langsung teringat, kau, kau. Dia mengenali siapa Mouji. Namun, dia benar-benar tidak berani mempercayainya. Mouji berkata dengan lembut, benar sekali. Aku Dahuang. Tahun-tahun itu diserikat dagang tepi laut. Kau benar-benar Dahuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Yuerong akhirnya mengerti bahwa dia tidak salah. Ini karena hanya manusia biasa seperti Dahuang yang akan memanggil Xiaoyu dengan sebutan kakak Xiaoyu. Bagaimana Anda berakhir di rumah lelang? Dan kau bahkan menyingkapkan akar spiritual tipe airmu yang tersembunyi. Di mana Xiao Xiaoyu dan Yu Qian? Mouji bertanya dengan ragu. Yan Yuerong akhirnya tersadar. Saat mengingat kejadian sebelumnya, dia langsung menangis. Dia selalu menjadi yang difavoritkan. Namun, selama periode di Cosmos Age, itu hanyalah pengalaman yang mengerikan. Terima kasih, kakak Dahuang. Kalau bukan karenamu, aku, Yan Yuerong, bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Yan Yuerong berlutut di tanah. Suaranya terdengar sedih. Dia samar-samar teringat tentang rumah lelang itu. Mengapa Dahuang begitu cakep? Namun, dia sudah melupakannya. Mouji menarik Yan Yuerong berdiri. Dia berkata dengan hangat, ceritakan padaku apa yang terjadi secara rincin. Tidak perlu khawatir. Itu Wuli dari Ras Dewa. Dia tertarik pada akar spiritual api siantian milik kakak Xiaoyu. Dia ingin melahap akar spiritual api siantian milik kakak Xiaoyu. Dia mengatakan bahwa kakak Xiaoyu telah menyinggung perasaannya. Dia ingin berdiskusi tentang Dao dengan kakak Xiaoyu. Kakak Xiaoyu dan aku tidak berani meninggalkan Cosmos Age sendirian. Selain itu, tidak ada seorang pun di Cosmos Age yang membantu kami. Ayah, Mouji memukul meja teh dan berkata dengan marah, Wuli itu adalah seorang pendeta abadi. Dia benar-benar tidak tahu malu untuk membahas Dao dengan adik Xiaoyu, yang hanya berada di tahap raja abadi. Mouji tidak tahu tingkat kultivasi Xiaoyu yang sebenarnya. Namun, dialah yang memberi Xiaoyu pil raja penguras abadi. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa berbakatnya Xiaoyu, dia tidak akan mampu maju ke tahap imortal referen. Baru saja, ketika Wuli meninggalkan rumah lelang, kehendak spiritual Mouji telah mendeteksi orang itu. Dia adalah ahli tahap penghormatan abadi awal. Yan Yue Rong terisak dan berkata, saat itu, iblis itu belum mencapai tahap penghormatan abadi. Dia dapat dianggap berada di tahap yang sama dengan kakak Xiaoyu. Dia baru memasuki tahap imortal referen setelah melahap akar spiritual api siantian milik kakak Xiaoyu. Aku secara pribadi melihat istana pikiran kakak Xiaoyu dirobek olehnya. Lalu bagaimana kau berakhir di lelang sebagai budak abadi? Mouji mengerutkan kening dan bertanya. Sekarang, dia tahu beberapa aturan kosmos age. Meskipun status ras manusia rendah, secara logika, Yan Yue Rong seharusnya tidak dilelang. Jika orang lain melihat akar spiritual tipe air tersembunyi milik Yan Yue Rong, mereka mungkin akan diam-diam mengambilnya. Namun, mereka tidak akan begitu saja membawanya keluar untuk dilelang. Wuli ingin melahap akar spiritual api siantian milik kakak Xiaoyu. Aku memohon pada Gong Suk Siang. Tunggu, siapa Gong Suk Siang? Mouji menyela perkataan Yan Yue Rong. Yan Yue Rong berkata dengan wajah pucat, dia adalah murid ke-6 Kaisar Dao Zichang Luo dari surga sangat tinggi. Dia berada di tahap penghormatan abadi akhir. Saat itu, dia juga sedang menonton diskusi Dao. Aku memohon padanya untuk menyelamatkan kakak Xiaoyu. Namun, dia malah mengusirku keluar dari ras manusia. Aku tidak lagi berstatus manusia. Wajah Mouji berubah dingin. Dia bisa menebak mengapa Gong Suk Siang melakukan ini. Namun, dia hanyalah seorang pendeta abadi. Hak apa yang dia miliki untuk mengusir Yan Yue Rong dari ras manusia? Apakah dia pikir dia adalah Kaisar asal-usul ras manusia? Nanti aku akan mencari Gong Suk Siang. Sekarang, mari kita pergi ke panggung diskusi Dao surga. Aku ingin melihat Dao apa yang ingin didiskusikan Wuli denganku. Mouji berdiri. 789 Ketika Yan Yue Rong mendengar bahwa Mouji ingin berdiskusi tentang Dao dengan Wuli di panggung diskusi Dao, dia buru-buru berteriak, Kakak Dahuang, kamu tidak boleh pergi ke panggung diskusi Dao. Wuli adalah salah satu dari tiga raja abadi agung di Cosmos Age. Ketika dia berada di tahap raja abadi, dia mampu membunuh seorang pendeta abadi tingkat puncak. Sekarang setelah dia maju ke tahap pendeta abadi, dia bahkan dapat membunuh seorang Kaisar abadi. Mouji tersenyum tipis, tidak apa-apa. Ayo pergi, aku akan membantu kakak Xiaoyu membalas dendam. Oh ya, di mana jasad suster Xiaoyu? Mata Yan Yue Rong memerah, cincin penyimpananku juga diambil oleh seseorang. Jenazah kakak Xiaoyu ada di dalam cincin penyimpananku. Apakah kamu kenal orang yang mengambil cincinmu? Kapan ini terjadi? Tanya Mouji. Dia adalah orang yang sangat bernostalgia. Xiao Xiaoyu dan Yan Yue Rong dapat dianggap sebagai teman-teman yang dia buat saat dia masih manusia. Wajar saja jika dia tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiaoyu. Namun, sekarang setelah dia tahu, dan itu terjadi di bawah hidungnya, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apapun? Itu terjadi setengah tahun yang lalu. Orang itu terlihat sangat ganas, dan niat membunuhnya sangat berdarah. Yan Yue Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat menyebut orang itu. Kalau saja akar spiritual air tersembunyinya tidak tiba-tiba terbangun, dia pasti sudah disiksa sampai mati oleh lelaki itu setengah tahun lalu. Dia dikirim ke pelelangan karena akar roh air tersembunyinya telah terbangun. Mo Wu Ji mengangguk. Orang ini telah menyerahkan Yan Yue Rong ke Balai Lelang Heavenly Aeon. Setelah membunuh Wu Li, Mo Wu Ji akan langsung menuju ke Balai Lelang untuk menanyakannya. Orangmu sedang tidak teratur. Itu pasti karena kamu sudah lama tidak berkultifasi dan pikiranmu tertekan. Aku akan pergi berdiskusi tentang Tao dengan Wu Li itu. Kau tinggallah di sini dan berkultifasi sambil menungguku. Cincin penyimpanan ini untukmu. Ada beberapa sumber daya kultifasi di dalamnya. Setelah itu, Mo Wu Ji mengambil sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yan Yue Rong. Ketika Yan Yue Rong mendengar perkataan Mo Wu Ji, dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk saudaranya Dahuang untuk tidak pergi ke diskusi Tao. Dia berkata tanpa ragu, Saudara Dahuang, aku akan pergi bersamamu. Sekalipun aku tinggal di sini, aku tak akan tega berkultifasi. Saya ingin melihat saudara Dahuang membalas dendam untuk saudari Xiaoyu. Dia tahu apa yang dipikirkan Yan Yue Rong. Jika dia gagal dalam diskusi Tao, Yan Yue Rong tidak akan bisa lepas dari nasibnya sebagai budak abadi. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mo Wu Ji dengan santai menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Yan Yue Rong. Heavens Beyond Tao Plaza sudah lama tidak semarak ini. Alasannya sederhana. Ini adalah pertama kalinya Wuli berdiskusi tentang Tao dengan seseorang setelah mencapai tahap penghormatan abadi. Sejak Wuli tiba di Cosmos Edge, dia telah berdiskusi tentang Tao dengan orang lain lebih dari seratus kali. Setiap kali, dia hanya berdiskusi tentang Tao selama setengah jam. Ini karena Wuli terlalu kuat. Tempat Peristirahatan Beyond Heaven. Ini adalah tempat peristirahatan terdekat dengan Beyond Heaven Daorate. Saat ini, ada dua orang yang sedang duduk di lantai atas rumah peristirahatan Heavens Beyond. Salah satunya adalah seorang pria tua berjanggut panjang. Auranya terpancar dan dia tampak seperti Mo Wu Ji, sangat biasa. Siapapun yang melihat lelaki tua ini tidak akan pernah mengira dia adalah seseorang dari klan iblis. Faktanya, lelaki tua ini bukan hanya berasal dari ras iblis, tetapi dia juga merupakan ahli teratas ras iblis, Jiku. Jiku telah berada di tahap Kaisar Agung selama lebih dari satu juta tahun. Meskipun belum pernah ada yang bertarung dengannya sebelumnya, banyak orang menduga bahwa Jiku telah melangkah ke tahap Kaisar Dao. Orang satunya berwajah cerah dan bertubuh sedang. Dia tampak sangat anggun. Lelaki yang duduk di sana tampak tidak memiliki sikap yang mengesankan. Bahkan, orang-orang yang mengenalnya tidak berani bersikap lancang di depannya. Tria ini bernama Feng Huang, penguasa Dao dari tepi kosmos. Ketenaran Feng Huang bukan karena banyak orang yang mengenalnya, juga bukan karena ia adalah penguasa Dao dari kosmos age. Melainkan, itu karena dia mempunyai identitas lain, salah satu dari lima Kaisar Abadi Agung di surga melampaui kosmos. Di tempat seperti Heavens Beyond Kosmos, ada banyak sekali ras yang berkumpul di sini. Jumlah ras yang bisa disebutkan jumlahnya mencapai ratusan. Dengan begitu banyak ras yang berkumpul di sini, ditambah melimpahnya sumber daya kultivasi, Kaisar Abadi bukanlah ahli yang langka. Bahkan Kaisar Abadi Agung pun banyak terdapat di tempat ini. Lima Kaisar Abadi Agung dari Heavens Beyond Kosmos secara alami adalah lima Kaisar Abadi terkuat di sini. Agar Feng Huang mampu menjadi salah satu dari lima Kaisar Abadi Agung, dia secara alami sangatlah kuat. Kek, kali ini, Wu Li seharusnya menendang papan besi. Dengan temperamen Mouji seperti itu, Wu Li ini mungkin tidak akan bisa hidup. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak menyelidiki latar belakang kultivator yang diajaknya berdiskusi tentang Dao. Jiku melirik ke arah panggung diskusi Dao. Dia dengan santai mengangkat cangkir anggurnya dan menyesapnya. Feng Huang tersenyum tipis, kakak Ji mungkin tidak mengerti Wu Li ini. Aku yakin dia tidak hanya tahu latar belakang Mouji, dia bahkan menyelidiki Mouji secara mendetail. Jiku tersentak. Dia berkata dengan ragu, bertahun-tahun yang lalu, Mouji membunuh dua Kaisar Abadi dari Serikat Dagang Mifei. Belum lama ini, dia membunuh Kaisar Abadi Yu Sing di alun-alun kota Heavens Beyond. Wu Li hanyalah seorang pendeta abadi tingkat dasar. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berdiskusi tentang Dao dengan Mouji. Kepercayaan diri. Feng Huang berkata dengan tenang, yang lain mengatakan bahwa Wu Li adalah salah satu dari tiga Raja Abadi Agung di Cosmos Age. Kenyataannya, aku percaya bahwa Wu Li adalah Raja Abadi nomor satu di Cosmos Age. Lagi pula, hal-hal yang ia lakukan tidak sombong dan kasar seperti yang ia gambarkan. Setiap kali dia mencari seseorang untuk berdiskusi tentang Dao, dia selalu punya motif. Setiap kali dia membahas Dao, bakat dan kepercayaan dirinya akan meningkat satu tingkat. Tidak hanya itu, ia juga membuat nama untuk dirinya sendiri di Cosmos Age. Selama bertahun-tahun ini, saya belum pernah melihat seorang pun dari ras dewa yang berani mendukung Wu Li. Wu Li masih melakukannya dengan sangat baik, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ini adalah petunjuk psikologis bahwa dia, Wu Li, adalah yang terkuat di Guts Rache dan Cosmos Age. Jelas, ketika pertarungan memperebutkan Cosmos Age dimulai, Wu Li akan sangat populer. Mouji itu ada di sini. Feng Huang juga minum segelas anggur. Setelah mengatakan bahwa Mouji ada di sini, dia melanjutkan, Wu Li berani menantang Mouji karena dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah melenyapkan seorang kaisar abadi tingkat dasar. Selain itu, dia tidak terkalahkan di tingkat yang sama. Adapun bagaimana Mouji membunuh Ouzhohe dan Lingrong dengan meledakan diri menggunakan beberapa susunan perangkap maut, Wu Li mungkin sama sekali tidak menganggapnya penting. Sayangnya, kali ini dia menemukan orang yang salah. Orang-orang seperti Feng Huang dan Jiku tahu tentang asal-usul Mouji. Mereka juga tahu tentang hal-hal yang telah dilakukan Mouji selama bertahun-tahun. Namun, banyak orang di Heavens Beyond Dao Plaza tidak mengetahuinya. Saat ini, Wu Li sudah berdiri di panggung diskusi Dao dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dimana sedikitpun amarah dan kesombongan. Seolah-olah dia sedang menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Seluruh tubuhnya tenang dan tenteram. Orang itu seharusnya tidak berani datang, kan? Mengapa dia belum ada di sini? Dia hanya seorang idiot. Cosmos Edge tidak kekurangan orang idiot. Senior Wu Li terlalu kuat. Meskipun setiap diskusi Dao berakhir dengan sangat cepat, saya masih bisa merasakan spiritualitas Dao yang kuat. Itu sudah pasti. Yang membuat saya penasaran adalah mengapa tidak ada satupun kasino yang membuka taruhan. Orang itu ada di sini. Setelah mendengar berita kedatangan Mouji, alun-alun Dao surga menjadi sunyi. Pandangan semua orang beralih dari panggung diskusi Dao ke Mouji. Adapun Yan Yuerong, yang mengikuti di belakang Mouji, dia sama sekali diabaikan. Yan Yuerong memiliki akar spiritual bertipe air yang tersembunyi. Di mata para penonton, Mouji akan segera dibunuh oleh Wuli. Yan Yuerong pada akhirnya akan menjadi milik Wuli. Adik Yuerong, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan membahas Dao. Aku akan segera kembali. Mouji membawa Yan Yuerong. Orang-orang di sekitarnya dengan sadar membuka jalan untuknya. Yan Yuerong menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap Mouji dengan tegas dan berkata, kakak Dahuang, silakan saja. Aku akan menunggumu di sini. Aku tidak takut. Mouji mengangguk. Dengan satu langkah, dia melangkah ke panggung diskusi Dao. Dia berdiri di depan Wuli. Dia mendesah dalam hatinya. Sejak dia mulai berkultivasi, setiap lawan yang dia hadapi setidaknya satu atau dua tingkat lebih tinggi darinya. Hari ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Dari penampilannya, orang ini sangat percaya diri. Dia hanya berada di tahap immortal referen dasar untuk menantang immortal referen puncak seperti dia. Jika kau melangkah ke tahap kaisar abadi, mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk menghadapiku. Sayangnya, kamu tidak rasional. Wuli menatap Mouji. Nada bicaranya tenang dan hangat. Dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan yang dia miliki selama pelelangan. Mouji sangat marah. Sejujurnya, dia belum pernah kalah dari seorang kultivator yang selevel dengannya. Orang yang paling dekat dengannya adalah Lei Hongji. Saat itu, mereka berdua berada di lingkaran besar tahap abadi luau agung. Pada akhirnya, Lei Hongji harus melarikan diri. Siapakah yang memberi Wuli kepercayaan diri ini? Wuli berkata dengan lemah, tidak ada seorang pun yang berada di panggung yang sama denganku yang dapat berjalan menuruni panggung diskusi dao hidup-hidup. Mouji tidak mau repot-repot membuang napasnya pada orang ini. Dia membuka tangannya dan Half Moon Weighted Halbert mendarat di telapak tangannya. Halbert itu membentuk busur bulan sabit di udara. Dia berkata dengan dingin, simpan kata-katamu untuk reinkarnasi. Setengah tahun yang lalu, adik Xiaoyu tewas di sini. Hari ini, aku akan membalas dendam untuknya. Cahaya tombak samar muncul. Wuli melangkah maju setengah langkah. Domainnya melesat ke arah Mouji. Pada saat ini, seluruh panggung diskusi dao merasa sulit bernapas. Jadi bagaimana jika Mouji bisa membunuh Kaisar Abadi tahap awal? Dia, Wuli, baru saja maju ke tahap awal Immortal Reference Stage. Dia juga telah membunuh seorang Immortal Emperor tahap awal. Segel emas besar dikeluarkan oleh Wuli. Dalam sekejap, segel itu menutupi seluruh ruang di sekitar panggung diskusi dao. Mouji menebas dengan tombaknya. Empat serangan tombak. Seni suci kedua, sungai berliku. Setelah 20 tahun berkultivasi menyendiri, wawasan Mouji terhadap Grand Desert, Winding River, dan Setting Sun tidak lagi tidak merata seperti sebelumnya. For Halbert Strikus miliknya kini menjadi Secret Art tingkat Inten yang dirantai. Secret Art pertama, Grand Desert, adalah 1 Triliun Array Flag. Melawan seorang Immortal Referent tahap awal seperti Wuli, Mouji tidak mau repot-repot bersikap serius. Triliunan bendera Array, Wuli telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kalau Mouji tidak tahu bahwa Wuli jelas bukan orang biasa, dia bahkan tidak akan mau repot-repot menggunakan Winding River miliknya. Sungai berliku berwarna perak turun dari langit. Dalam sekejap, sungai itu menelan seluruh panggung diskusi dao. Sungai itu berubah menjadi rantai putih tajam yang penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, tekanan dari domain Wuli langsung menghilang. Niat membunuh memenuhi ruang di sekitar Wuli. Ekspresi Wuli berubah. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Mouji ini jelas tidak hanya mampu membunuh Kaisar Aba di tahap awal. Bahkan jika seorang Kaisar Agung datang, orang ini akan dapat membunuhnya dengan mudah. Hanya dalam setengah gerakan, dia tahu bahwa dia telah menendang papan logam. Bahkan jika dia menggunakan semua tekniknya, dia tidak akan sebanding dengan lawannya. 790. Berhenti, aku adalah penguasa muda ras dewa. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa melarikan diri. Teriak Wuli dengan kasar. Meskipun ia masih memiliki cara untuk melarikan diri, ia benar-benar tidak ingin menggunakan teknik terlarang untuk membakar fondasi daunnya. Saat dia melakukan itu, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali bakat yang sudah susah payah dibangunnya. Terlebih lagi, dia tidak akan bisa lagi melahap akar dewa untuk meningkatkan bakatnya. Terlebih lagi, dia sudah menggunakan kartu trufnya. Kartu trufnya adalah broken sand. Ada bunga yang sangat langka di kehampaan. Bunga ini disebut bunga pasir pecah. Bunga pasir pecah tidak memiliki nilai. Bunga itu mekar di kehampaan dan sangat indah. Begitu dimurnikan menjadi pasir pecah, ia pasti akan mati. Broken sand sangat terkenal namun jumlah orang yang bisa mendapatkan broken sand sedikit dan jarang. Itu karena bunga ini sungguh sangat langka. Broken sand bukanlah seni sakral tetapi lebih mengerikan dari seni sakral manapun. Ini adalah racun yang tidak memiliki penawar. Konon katanya, siapapun yang memiliki broken sand, sekuat apapun Anda, bahkan jika Anda adalah seorang Dao Emperor, akan berubah menjadi pasir halus dan menghilang tanpa jejak. Alasan mengapa Wuli berani terus menantang para ahli di Cosmos Edge adalah karena dia punya cara untuk melarikan diri. Selain memiliki cara untuk melarikan diri, ada juga broken sand. Hanya saja dia belum pernah bertemu lawan yang bisa memaksanya menggunakan teknik terlarang untuk melarikan diri. Dia juga belum pernah bertemu lawan yang bisa memaksanya menggunakan broken sand. Ketika Wuli tahu bahwa Mouji lebih kuat darinya dan dia tidak ingin menggunakan teknik terlarang untuk melarikan diri, dia segera mengeluarkan pasir pecahnya saat dia memanggil Mouji untuk berhenti. Tidak peduli seberapa langkah atau berharganya pasir pecah, itu tidak lebih penting dari masa depan kultifasinya dan kehidupan kecilnya. Berhenti. Mouji bersikap seolah-olah dia tidak mendengar perkataan Wuli. Dia tidak pernah berhenti saat bertarung melawan musuh. Kaca. Sungai berliku memotong jejak emas Wuli seperti memotong tahu. Sungai itu merobek wilayah kekuasaan Wuli. Bagaimana ini mungkin? Saat Wuli melihat Mouji tidak bereaksi terhadap pasir pecahnya, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, bagaimana dia masih bisa mempertimbangkan efek dari teknik terlarang? Spiritualitas dao mulai terbakar dan seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi. Of. Sungai berliku mendarat dan tubuh ilusi Wuli mulai mengeras. Kabut berdarah meledak, dan tubuh yang membeku itu terbelah menjadi dua bagian. Tidak. Wuli mengeluarkan ratapan sedih. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati begitu saja. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang dapat menahan racun pasir pecah. Namun, kegelapan segera menyapu. Dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menemukan jawabannya. Mouji membuka tangannya dan menyapu cincin penyimpanan Wuli. Dia melemparkan bola api dan seluruh tubuh Wuli terbakar menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah segel besar yang telah dibelah Mouji, yang mendarat di sudut panggung diskusi Dao. Mouji terkejut dalam hati. Jangan berpikir bahwa dia membunuh Wuli dengan mudah. Ketanyaannya, jika dia tidak memiliki saluran detoksifikasi, dia pasti sudah mati. Wuli ini ternyata memiliki racun pasir pecah. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa tidak ada penawar racun untuk racun ini. Bahkan jika ada penawar racun, siapa yang punya waktu untuk meminumnya dalam pertempuran. Seluruh Dao Plaza di Heavens Beyond terdiam. Tidak aneh jika Mouji bertukar satu jurus dengan Wuli di panggung diskusi Dao. Ini karena ketika Wuli berdiskusi tentang Dao dengan banyak orang, dia mengakhirinya dengan satu gerakan. Namun, Wuli lah yang membunuh lawannya hanya dengan satu gerakan. Bukan sebaliknya. Seketika, banyak orang memikirkan akibat dari kejadian ini. Meskipun tidak ada seorang pun yang membela Wuli di Cosmos Edge, itu karena Wuli tidak membutuhkan orang lain untuk membelanya. Sekarang setelah Wuli terbunuh, segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Banyak orang menduga bahwa identitas Wuli tidaklah sederhana. Terlebih lagi, dia berasal dari ras dewa. Bagaimana bisa ras dewa membiarkan seseorang dengan identitas luar biasa terbunuh di panggung diskusi Dao? Kalau saja panggung diskusi Dao berjalan adil dan jujur seperti yang digembar-gemborkan, maka hal itu tidak akan jadi masalah. Namun pada kenyataannya, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa panggung diskusi Dao dan tepi kosmos bukanlah tempat yang adil. Sangat kuat. Di dalam sebuah kotak di lantai atas Heavens Beyond Race House, Jiku mengelus jenggotnya. Dia benar-benar lupa tentang cangkir anggur yang akan dia bawa ke mulutnya. Duduk di seberangnya, Dao Lord dari Cosmos Age, Feng Huang, juga menghirup udara dingin. Dia memang sangat kuat. Setelah beberapa saat, Jiku berkata perlahan, meskipun orang ini tidak sebanding denganku, dia tidak jauh dariku. Sebelumnya, dia menduga Mo Uji akan menang. Namun, dia tidak menyangka Mo Uji akan menang dengan mudah. Dia masih berniat mencari masalah bagi Mo Uji setelah dia memenangkan panggung diskusi Dao. Alasannya tentu saja karena Mo Uji telah membunuh dewa abadi biseksual itu. Karena Mo Uji sangat kaya, dia bisa mendapatkan beberapa kristal hijau dari Mo Uji. Dengan cara itu, dia akan bisa mendapatkan beberapa kristal hijau dan juga memberi bantuan pada ras dewa. Namun sekarang, dia membuang pikiran ini. Bahkan jika Mo Uji tidak sebanding dengannya, dia tidak jauh lebih lemah darinya. Tidak perlu baginya untuk menyinggung orang seperti itu demi beberapa kristal hijau. Feng Huang tidak mengatakan apa-apa. Dia yakin bahwa Mo Uji lebih kuat dari Jiku. Sayangnya, Wu Li terlalu lemah. Dia hanya melihat seni sakral Mo Uji, Winding River. Dia pernah melihat seni sakral ini sebelumnya. Namun, seni itu hanya ada di dalam bola kristal. Hari ini, saat dia melihat Winding River yang sesungguhnya, dia berpikir tentang bagaimana dia dapat menghindarinya jika dialah yang menghadapi seni sakral ini. Beraninya kau membunuh Tuan Mudaji. Raungan memilukan terdengar. Setelah itu, tiga sosok menyerbu ke panggung diskusi Dao. Di permukaan, ketiganya tampak seperti makhluk abadi biasa. Namun, saat mereka berdiri di panggung diskusi Dao, aura mereka yang mengamuk melonjak keluar. Bahkan Yan Yue Rong, yang memiliki kultivasi terendah, tahu bahwa ketiganya adalah kaisar abadi. Yan Yue Rong bahkan tidak punya waktu untuk berdoa dalam hati kepada saudarinya Xiaoyu. Wajahnya menjadi seputih kertas. Tiga kaisar abadi mengelilingi saudaranya Dahuang. Bahkan jika Dahuang memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tetap akan mati di sini. Mo Uji menatap ketiga kaisar abadi ini dengan tenang. Dua di antaranya berada di tahap awal dan satu di tahap menengah. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menganggap mereka penting. Yang ada dalam pikirannya adalah betapa sombongnya seseorang hingga mengucapkan kata-kata seperti itu. Di panggung diskusi Dao, hanya Wuli yang bisa membunuh orang lain. Namun, jika seseorang membunuh Wuli, itu akan dianggap sebagai orang yang berani. Bunuh. Ketiganya berteriak bersamaan. Beberapa sinar cahaya menutup seluruh ruangan. Para dewa yang menyaksikan di bawah panggung diskusi Dao buru-buru mundur. Beberapa kaisar dewa langsung menghancurkan pintu masuk panggung diskusi Dao. Wilayah kaisar dewa yang begitu kuat memaksa mereka mundur. Di samping mundur, terdengar pula desahan lega. Mereka tahu bahwa Mohuji pasti sudah mati. Dengan tiga kaisar abadi yang mengelilingi Mohuji, akan aneh jika dia bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, kaisar abadi ini dikirim oleh ras dewa untuk melindungi Wuli. Akan aneh jika mereka lemah. Mohuji terkekeh. Wilayah pusaran airnya menyapu keluar seperti gelombang yang mengamuk. Bahkan jika lawannya adalah tiga kaisar abadi, wilayahnya tidak akan takut pada mereka. Kecuali jika ketiga domain kaisar abadi ini dapat ditumpuk. Boom, boom, boom. Saat domain-domain itu bertabrakan, energi unsur abadi meledak. Bahkan ada beberapa riak dao yang mulai bocor keluar. Ketiga kaisar abadi yang marah itu merasa hati mereka terkepal. Memang benar bahwa wilayah kekuasaan mereka tidak dapat ditumpuk. Namun, meskipun begitu, mereka tetaplah tiga kaisar abadi. Sekarang, domain Mowuji berhasil memblokir ketiga domain mereka sepenuhnya. Domain pusaran air itu bagaikan tsunami. Mereka tidak punya pilihan selain mengalihkan sebagian perhatian mereka untuk mencegah domain mereka dihancurkan oleh Mowuji. Saat wilayah mereka terkoyak, ruang ini akan menjadi halaman belakang Mowuji. Ketiganya menjadi tenang. Mereka tahu bahwa Mowuji benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Wuli. Itu bukan serangan diam-diam atau keberuntungan. Jika mereka terus mengamuk, mereka mungkin akan gagal total. Mowuji bahkan tidak menunggu mereka bertiga Cahaya tombaknya berubah menjadi gurun tanpa batas. Cahaya tombak menutupi seluruh langit. Itu seperti miliaran bendera formasi yang menutupi seluruh panggung diskusi Dao. Saat cahaya tombak itu meluas, ia dengan cepat berubah menjadi gelombang pasir setinggi 300 meter. Gelombang pasir ini melewati wilayah kekuasaan mereka dan menyapu ke arah tiga kaisar abadi. Saat mereka menyerang, ketiga kaisar abadi merasa seolah-olah mereka berada di tengah lautan tanpa batas. Di depan mereka bukan parit, melainkan lautan yang mengamuk. Mereka bukan perahu, mereka hanya papan kayu. Lautan dan pasir bercampur menjadi satu. Beberapa saat kemudian, mereka bahkan tidak dapat membedakan apakah itu lautan atau gurun. Ini adalah seni sakral tingkat niat. Seni ini terbentuk dari cahaya tombak orang ini. Ayo serang! Kaisar abadi tingkat menengah adalah orang pertama yang tersadar. Setelah mengatakan itu, tanaman merambat besar tumbuh dari tangannya. Dalam sekejap, tanaman merambat besar ini berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan tanaman merambat yang menyapu ke arah Mouji. Dua kaisar abadi lainnya juga tersadar. Bendera segel hitam menyelimuti ruang Mouji sementara palu besar menghantam kepala Mouji. Ini bukan pertama kalinya mereka bertiga bekerja sama. Mereka sangat akrab dengan gerakan masing-masing. Gurun besar Mouji mulai mengeluarkan suara retakan. Tanaman merambat besar itu langsung membentuk tangan tanaman merambat besar di depan Mouji. Selama Mouji berani melangkah maju, tangan tanaman merambat ini akan mencengkeram Mouji. Saat Mouji mundur, dalam jangkauan bendera segel, Mouji akan dihancurkan hingga berkeping-keping oleh palu itu. Mouji tampaknya tidak peduli. Ia terus melambaikan tangannya dan sungai berliku mengalir sekali lagi. Kaisar abadi tingkat menengah itu mendengus dingin. Dia pernah melihat seni sakral ini sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat seni sakral ini, itu hanya akan melukai mereka dengan parah. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka tetap ingin menghancurkan tubuh manusia yang telah membunuh Tuhan Muda Mereka. Kemudian, mereka akan menangkap jiwanya. Sungai berliku itu sangat menyedihkan. Bahkan sebelum mendarat, ia langsung merobek ruang bendera anjing laut itu. Palu besar itu juga melambat. Boom! Gurun besar akhirnya tiba. Ketiga kaisar abadi tidak memiliki sehelai kulit pun yang utuh. Pada saat yang sama, dua bayangan tanaman merambat menembus dada Mouji. Energi kematian berwarna abu-abu gelap menyapu. Kaisar abadi tingkat menengah itu terluka oleh gurun besar. Namun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Selama Mouji tertusuk oleh tanaman merambat dewa, kekuatan hidupnya akan tersedot dan tubuh jasmaninya akan hancur. Setelah itu, dia menjadi linglung. Mouji tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat yang sama, dia meninju. Boom! Tinju Mouji mendarat di palu besar itu. Tulang-tulang di tangannya patah. Palunya yang besar juga dilempar terbang oleh Mouji. Kaisar abadi tahap menengah itu segera berteriak. Dia telah disegel oleh pohon anggur dewaku. Kita hanya perlu membela diri. Tidak perlu menyerangnya. Kaisar abadi ini belum menyelesaikan kata-katanya ketika dia tiba-tiba terdiam. Dia menatap matahari terbenam dengan ketakutan. Dia merasa hidupnya telah menyatu dengan matahari terbenam. Saat matahari terbenam, hidupnya juga akan berakhir.